Saat ini, Zhuo Wen seperti perahu kecil di lautan luas yang bisa terbalik kapan saja. Dia tidak bisa bergerak sama sekali di bawah aura kuat Zhuo Ding Tian. Zhuo Wen bisa melihat niat membunuh di mata Zhuo Ding Tian saat dia mendekat. Dia tahu bahwa paman keduanya sangat ingin membunuhnya. Ah, bergerak. Mengaum ke arah langit, Zhuo Wen mulai mengedarkan energi unsur di dalam tubuhnya tanpa mempedulikan nyawanya. Gelombang energi unsur langsung melonjak keluar dari dalam tubuh Zhuo Wen. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga yang dalam dan mendominasi terdengar dari tubuh Zhuo Wen. Kemudian, aura draconik muncul di atas kepala Zhuo Wen. Tiga aura raksasa berbentuk naga melayang di langit, menderu tanpa henti. Untuk sesaat, pemandangan itu cukup spektakuler. Bahkan beberapa murid di arena seni bela diri tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika mereka melihat kekuatan keluar dari tubuh Zhuo Wen. Mereka akhirnya tahu kenapa instruktur mereka kalah. Itu karena pemuda di depan mereka terlalu abnormal. Kamu memang punya kemampuan. Namun, Anda hanya berada di alam keberanian ilahi. Apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari penindasan auraku? Zhuo Ding Tian memandang Zhuo Wen dengan takjub. Kemudian, ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia tidak menyangka bahwa Zhuo Wen tidak hanya mencapai alam keberanian ilahi, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sekarang jauh melampaui tingkat kultifasinya. Dia tahu bahwa rumor tentang Zhuo Wen sebagai orang yang tidak berguna adalah salah. Anak ini jelas mewarisi bakat mengerikan ayahnya. Selain itu, Zhuo Ding Tian juga melihat instruktur yang dibunuh oleh Zhuo Wen. Budidaya instruktur berada di alam penguatan Jeroan. Meskipun dia baru saja memasuki alam penguatan Jeroan, kekuatan tempurnya masih tidak bisa dianggap remeh. Namun, dia tetap dibunuh oleh Zhuo Wen, yang menunjukkan bahwa potensi Zhuo Wen sungguh luar biasa. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, Zhuo Xiao Tian yang lain pasti akan mengancam posisi saya di masa depan. Pada saat ini, niat membunuh di mata Zhuo Ding Tian menjadi lebih kuat. Yuan power di tubuhnya juga menjadi sangat bergejolak. Istirahatlah untukku. Zhuo Wen meraung lagi. Matanya merah. Raungan naga lainnya keluar dari tubuh Zhuo Wen. Kemudian, draconik aura keempat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keempat draconik aura meraung pada saat bersamaan. Dalam sekejap, seluruh arena seni bela diri dipenuhi dengan angin puyuh besar Yuan power. Siapa sangka Zhuo Wen bisa menerobos ke alam baru di bawah tekanan yang begitu besar? Tinju naga raungan caotik, empat aura draconik. Keempat naga raksasa itu meraung dan terjalin satu sama lain membentuk empat angin puyuh raksasa berbentuk naga. Undulasi Yuan power yang sangat besar yang mereka bentuk segera menyebabkan murid keluarga Zhuo, yang memiliki budidaya lebih rendah, mundur lebih dari sepuluh langkah. Beberapa di antaranya bahkan sampai memuntahkan darah. Semua orang memandang Zhuo Wen, yang dikelilingi oleh empat draconik aura draconik aura. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhuo Wen, yang hanya berada di alam keberanian ilahi, dapat melarikan diri dari Zhuo Ding Tian, yang berada di alam kekosongan yin, dan masih bergerak bebas. Dengan suara keras, Zhuo Wen merasakan tekanan besar di tubuhnya surut seperti air pasang. Kemudian, Zhuo Wen melompat dan meraih Zhuo Wu yang meringkuk di samping. Matanya tertuju pada Zhuo Ding Tian yang tidak jauh darinya. Zhuo Ding Tian, jika Anda berani mengambil langkah maju lagi, putra Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Zhuo Wen memandang Zhuo Ding Tian dengan kebencian di matanya. Dia mencubit leher Zhuo Wu dengan satu tangan dan berkata dengan keras. Zhuo Wu juga merasakan bayang-bayang kematian. Matanya yang tak bernyawa tiba-tiba pulih. Dia berteriak pada Zhuo Ding Tian, Ayah, tolong aku, tolong aku. Zhuo Ding Tian memandang Zhuo Wen dengan dingin dan berhenti bergerak maju. Dia berkata dengan dingin, Zhuo Wen, lepaskan Wu, atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pria tua, Anda punya rencana yang bagus. Anda ingin saya melepaskan Zhuo Wu hanya dengan beberapa kata. Sepertinya kamu tidak akan menyerah kecuali aku menunjukkan sesuatu yang kejam. Senyuman sinis muncul di wajah Zhuo Wen. Selanjutnya, tangan kirinya tiba-tiba meraih lengan kiri Zhuo Wu dan memutarnya. Dengan suara retak, lengan kiri Zhuo Wu terpelintir. Jelas sekali, ia telah lumpuh. Zhuo Wu berteriak dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Dia terus memohon pengampunan pada Zhuo Wen. Kamu, Zhuo Wen, apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu lepaskan Wu? Zhuo Ding Tian sangat marah. Namun, karena putranya ada di tangan Zhuo Wen, dia tidak berani bertindak gegabuh. Bawa kakekku ke sini. Aku ingin dia menguji jiwa armor di tubuhku lagi. Aku sudah bilang bahwa aku, Zhuo Wen, bukanlah orang yang tidak berguna. Hari ini, aku akan membuktikannya padamu. Zhuo Wen berkata dengan tenang. Zhuo Wen, tablet jiwa Jue tidak pernah salah. Karena kamu tidak membangkitkan armor Sol terakhir kali, itu membuktikan bahwa kamu tidak memiliki armor Sol di tubuhmu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan kultivasi seperti itu, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Zhuo Ding Tian berkata sambil tersenyum sinis. Murid keluarga Zhuo yang lain juga memandang Zhuo Wen dengan mengejek. Rupanya, mereka membencinya karena ingin menguji armor Sol lagi. Tablet jiwa Jue telah berada di keluarga Zhuo selama bertahun-tahun, dan tidak pernah membuat kesalahan. Karena tidak membangkitkan jiwa armor untuk pertama kalinya, itu tidak akan berfungsi untuk kedua dan ketiga kalinya. Retakan Suara retakan tulang yang tajam terdengar. Lengan kanan Zhuo Wen dipatahkan oleh Zhuo Wen sekali lagi. Zhuo Wen tidak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa dan pingsan. Mendengar suara retakan tulang yang jelas, semua orang mulai merasa takut. Mereka tidak menyangka Zhuo Wen begitu kejam. Dia mematahkan lengan Zhuo Wen tanpa berkata apa-apa. Semua orang melihat wajah muda Zhuo Wen dan merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya sangat tegas dan berkemauan keras ketika dia melakukan sesuatu. Banyak murid yang diam-diam senang karena mereka tidak menyinggung Zhuo Wen di masa lalu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan lebih baik daripada konsekuensi Zhuo Wu. Jika kamu ingin anakmu mati, lakukan apa yang aku katakan. Kecuali kamu ingin anakmu mati. Zhuo Wen tidak tergerak, wajahnya masih tenang dan acuh-ta'acuh. Oke, saya berjanji kepadamu. Saya akan pergi dan mencari kepala keluarga sekarang. Namun, kamu tidak bisa menyakiti Zhuo Wu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu meski aku harus mempertaruhkan nyawaku. Melihat Zhuo Wen yang tanpa ampun, Zhuo Ding Tian merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia menyadari bahwa pemuda di depannya ini jauh lebih sulit dihadapi daripada ayahnya. Setelah mengamati Zhuo Wen lebih dalam, Zhuo Ding Tian segera memanggil pengawal hujan hitam di belakangnya untuk kembali. Lalu, dia menghilang dari pandangan semua orang sendirian. Setelah beberapa saat, Zhuo Wen merasakan beberapa aura kuat datang dari halaman dalam keluarga. Kemudian, beberapa sosok tiba-tiba datang ke tempat latihan. Zhuo Wen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ada total empat orang. Yang di depan adalah Zhuo Xiang Ding yang berambut putih, yang diikuti oleh Zhuo Ding Tian. Adapun dua orang lainnya, salah satunya adalah pria paru baya berjubah hijau. Selalu ada senyuman tipis di wajahnya. Zhuo Wen mengenal pria paru baya berjubah hijau. Dia adalah paman Zhuo Wen, Zhuo Bei Tian. Dia adalah seorang maniak budidaya yang selalu mengasingkan diri. Dikatakan bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Orang lain membuat Zhuo Wen sedikit terkejut karena orang ini sebenarnya adalah seorang wanita muda yang bahkan lebih muda darinya. Dia memiliki wajah oval, mata besar, dan kulit seperti salju. Itu halus, lembut, dan berkilau, menyebabkan seseorang terdorong untuk mencubit kulitnya saat melihatnya. Pada saat ini, mata besar wanita muda itu dipenuhi rasa ingin tahu saat dia melihat ke arah Zhuo Wen dan Zhuo Wu yang setengah mati di tangan Zhuo Wen. Kamu adalah Zhuo Wen yang tidak bisa membangkitkan jiwa armornya. Anda tidak terlihat sia-sia seperti rumor yang beredar, wanita muda itu tidak takut pada orang asing dan berjalan ke arah Zhuo Xiangding sambil berbicara dengan arogan. Saat gadis muda itu berbicara, dia segera menarik perhatian semua murid keluarga Zhuo di bidang pelatihan. Saat mereka melihat gadis muda itu, Zhuo Wen juga mendengar serangkaian hembusan napas di bawah lapangan. Sebenarnya itu Nona Zhuo Xianger. Dia adalah jenius nomor satu di generasi muda keluarga Zhuo kita. Saya tidak menyangka Nona Xianger akan datang juga. Nona Xianger sudah sangat cantik di usia yang begitu muda. Aku bertanya-tanya betapa cantiknya dia ketika dia besar nanti. Mendengar diskusi di bawah ini, Zhuo Wen mengetahui bahwa wanita muda di depannya adalah Zhuo Xianger yang terkenal di keluarga Zhuo. Dia telah mendengar bahwa Zhuo Xianger telah membangkitkan jiwa armornya ketika dia berusia delapan tahun. Terlebih lagi, jiwa armornya telah mencapai kelas enam. Dalam beberapa tahun berikutnya, budidayanya meningkat pesat dan dia telah mencapai alam pendeteksi roh. Zhuo Wen tidak memperhatikan Zhuo Xianger. Dia tidak tertarik pada gadis yang merasa benar sendiri seperti ini, jadi dia berjalan mengelilingi Zhuo Xianger dan menatap Zhuo Xiangding. Dia dengan tenang berkata, Kakek, tolong bantu aku membuka tablet kebangkitan. Tolong bantu saya mengaktifkan tablet jiwa kebangkitan. Kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Zhuo Wen, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Aku berbicara padamu. Melihat Zhuo Wen mengabaikannya, Zhuo Xianger sedikit kesal. Dia menginjak kakinya dan hendak melompat keluar. Namun, Zhuo Xiangding dengan cepat menghentikan Zhuo Xianger. Kemudian dia memandang Zhuo Wen dengan heran dan berkata, Kultifasimu telah mencapai alam keberanian ilahi. Apakah kamu yang mengalahkan instruktur dan Zhuo Leng? Zhuo Wen sedikit menganggup, diam-diam mengakuinya. Setelah mendengar kata-kata Zhuo Xiangding, Zhuo Xianger dan Zhuo Beitian juga memperhatikan Zhuo Leng dan instrukturnya tergeletak di tanah di sisi lapangan latihan. Ketika mereka melihat instruktur dan Zhuo Leng tidak sadarkan diri, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Orang ini punya kemampuan. Dia benar-benar bisa mengalahkan prajurit lapis baja di alam jeroan yang kuat. Zhuo Xianger mengangkat alisnya dan memandang Zhuo Wen dengan cara yang berbeda. Zhuo Wen, sangat bagus. Anda benar-benar mencapai alam keberanian ilahi sendirian. Zhuo Beitian juga menunjukkan senyuman ramah yang langka saat dia memuji Zhuo Wen. Adapun Zhuo Ding Tian, ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia dengan dingin berkata, Zhuo Wen, kamu boleh melepaskan Wu-er sekarang. Ya, tapi kita akan membicarakannya setelah saya menyelesaikan awakening tablet saya. Mata Zhuo Wen berbinar saat dia berkata dengan tenang. Bajingan, Zhuo Ding Tian meraung dan hendak menerkam Zhuo Wen. Dia merasa telah dibodohi oleh Zhuo Wen. Kakak kedua, berhenti. Orang tua ini ingin menguji armor Sol Zhuo Wen terlebih dahulu. Adapun dendammu, kita akan membicarakannya nanti. 12. Zhuo Ding Tian memelototi Zhuo Wen dan mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius hanya karena kamu memiliki tingkat kultifasi? Tanpa Sol Armor, kamu tetaplah sampah. Tidak peduli berapa kali kamu mencoba, semuanya sia-sia. Apakah itu sia-sia atau tidak, itu bukan terserah padamu. Terserah pada tablet jiwa kebangkitan untuk memutuskan. Nanti, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat apakah aku, Zhuo Wen, ini sampah atau bukan. Ekspresi Zhuo Wen tenang ketika dia tiba di depan tablet jiwa kebangkitan dan merespons dengan acuh-ta'acuh. Zhuo Ding Tian mendengus tapi tidak membalas. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sebelum hasil dari tablet jiwa kebangkitan keluar. Mengikuti tindakan Zhuo Wen, semua murid keluarga Zhuo di bidang latihan seni bela diri mengalihkan pandangan mereka ke pemuda yang tenang di depan tablet jiwa kebangkitan. Ada pandangan yang rumit di mata banyak murid. Ini karena pemuda ini menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, bahkan Zhuo Ding Tian, yang merupakan orang paling berkuasa di keluarga Zhuo, menderita kerugian di tangan pemuda ini. Semua orang ingin tahu apakah pemuda di depan tablet jiwa kebangkitan dapat menciptakan keajaiban dan berhasil membangkitkan jiwa armor. Dengan kekuatan Zhuo Wen saat ini, jika ia berhasil membangkitkan jiwanya, maka Zhuo Wen akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Posisinya dalam keluarga tidak lagi tergoyahkan. Ayah, apakah menurut Anda Zhuo Wen ini memiliki peluang untuk berhasil mencapai kebangkitan jiwa? Zhuo Sianger memandang pemuda di depan tablet jihun, yang ekspresinya sangat tenang dari awal hingga akhir, dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat tertarik. Sangat. Itu karena saya bisa merasakan fluktuasi armor sol yang sangat halus di tubuh Zhuo Wen. Anda tahu bahwa saya sangat peka terhadap jiwa. Saat ini, ekspresi Zhuo Bei Tian agak serius saat dia berkata datar. Kalau begitu, menurutmu apakah kualitas sol armornya akan lebih tinggi dariku? Zhuo Sianger bertanya tanpa henti. Gadis bodoh, kualitas jiwa pelindungmu adalah yang tertinggi dalam sejarah keluarga Zhuo. Bahkan di ratan Armor City, tidak banyak orang yang memiliki jiwa armor kelas 6. Bahkan jiwa armor kakekmu lebih rendah darimu. Meskipun Zhuo Wen sedikit istimewa, menurutku sol armornya tidak mungkin melampaui milikmu. Zhuo Bei Tian dengan penuh kasih membelai rambut Zhuo Siang, wajahnya penuh kebanggaan. Sebagai seorang ayah, Zhuo Bei Tian tentu saja sangat bersyukur melihat putrinya begitu luar biasa. Huff, orang ini hanya berpura-pura menyendiri dan mengabaikanku. Kualitas sol armornya lebih rendah dari milikku dan budidayanya lebih rendah dari milikku. Hak apa yang dia miliki untuk berpura-pura menyendiri? Zhuo Sianger menikmati pujian Zhuo Wen, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Zhuo Zhuo Wen mengabaikannya, dia menatap punggungnya dengan marah. Zhuo Bei Tian memandang tanpa daya ke arah Zhuo Siang, R yang kekanak-kanakan, lalu mengalihkan perhatiannya ke Zhuo Wen, yang berdiri di depan tablet jiwa kebangkitan. Tablet jiwa kebangkitan terletak di tengah bidang seni bela diri. Tingginya lima zang dan benar-benar hitam pekat. Terlebih lagi, permukaannya diukir dengan karakter yang rumit dan samar. Melihat tablet jiwa kebangkitan di depannya dengan tatapan yang rumit, Zhuo Wen dapat dengan jelas merasakan denyutan di lubuk jiwanya dan sedikit kengganan. Zhuo Wen tahu bahwa ini seharusnya merupakan emosi bawah sadar Zhuo Wen yang asli. Ini karena Zhuo Wen yang asli telah kehilangan segalanya setelah tablet jiwa kebangkitan. Dia telah diejek dan diintimidasi berkali-kali. Apakah kamu siap? Suara Zhuo Siang Ding yang agak tua terdengar. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuo Wen mengangguk sedikit, lalu perlahan-lahan menekan telapak tangan kanannya ke permukaan tablet jiwa kebangkitan. Zhuo Siang Ding mengangguk dalam hati. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, tangannya membentuk segel misterius. Tangannya bagaikan badai yang terus-menerus menghantam permukaan tablet jiwa kebangkitan. Setelah beberapa saat, karakter aneh yang terukir di tablet jiwa kebangkitan tiba-tiba tampak hidup. Mereka sebenarnya mulai memancarkan cahaya merah terang. Kemudian, karakter-karakter ini seperti air yang terus mengalir di permukaan tablet jiwa kebangkitan. Pada saat yang sama, Zhuo Wen dapat merasakan energi yang sangat aneh datang dari tablet jiwa kebangkitan. Energi ini bersifat ilusi dan langsung menembus tubuh Zhuo Wen dan langsung menuju ke kedalaman pikirannya. Energi aneh ini tiba-tiba berubah menjadi pengait di benak Zhuo Wen. Kait samar itu langsung menghubungkan jiwa armor, stilt, di lapisan terluar pikiran Zhuo Wen. Namun, jiwa armor kuali obat yang tersembunyi di kedalaman pikiran Zhuo Wen menjadi gila karena suatu alasan. Itu sebenarnya menolak kekuatan tablet jiwa kebangkitan. Pada saat yang sama, itu juga memancarkan kekuatan kuat lainnya yang dengan kuat menyedot jiwa armor, stilt, yang hendak ditarik keluar dengan kail. Untuk sesaat, dua kekuatan berbeda justru memulai tarik-menarik, tidak saling mengalah. Jiwa zirahku wali gioksialan, kau mencoba membuatku kesal. Melihat bahwa stilt armor sol akan diambil, jade kaldron armor sol harus ikut campur. Hal ini membuat gigi Zhuo Wen gatal karena marah. Tidak, jika jade kaldron bajingan ini menguasaiku, aku tidak akan bisa membangkitkan jiwa armor. Aku perlu menemukan cara untuk menenangkan jiwa armor ku wali obat. Zhuo Wen dengan tajam memelototi jade kaldron armor sol dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan jade kaldron armor sol untuk menghilangkan hisapan pada stilt armor sol. Di bidang seni bela diri, semua orang menahan nafas, ingin melihat apakah pemuda di depan tablet jiwa kebangkitan dapat membangkitkan jiwa pelindung. Sejenak, lapangan pencaksilat yang kosong tiba-tiba menjadi kosong dan sunyi. Menit dan detik berlalu, namun tablet jiwa kebangkitan masih tidak memberikan reaksi sedikitpun. Hal ini membuat banyak calon murid di bidang seni bela diri tidak sabar melihat wajah mereka. Beberapa bahkan memiliki ekspresi Sadenfrude di wajah mereka. Sepertinya kamu masih tidak berguna. Orang tua ini berkata bahwa karena kamu tidak berhasil pertama kali, coba beberapa kali lagi dan hasilnya akan sama. Tidak akan berubah. Zhuo Ding Tian melihat tablet jiwa kebangkitan tidak bereaksi sedikitpun dan langsung berkata dengan sinis. Zhuo Bei Tian mengerutkan alisnya dan tetap diam, sementara Zhuo Xiang Er yang berada di sampingnya menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit bosan. Dia mengira Zhuo Wen akan mendapatkan hasil yang tidak terduga dalam proses kebangkitan jiwanya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ekspresi penuh harap Zhuo Xiang Ding perlahan meredup. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, sedikit kekecewaan terlihat di wajahnya. Zhuo Wen, kakek telah melakukan yang terbaik. Sejak kamu. Saat Zhuo Xiang Ding hendak menghilangkan kekuatan tablet jiwa kebangkitan, tablet jiwa kebangkitan yang awalnya tidak bergerak tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, bayangan hitam samar tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Zhuo Wen dan mendarat di atas tablet jiwa kebangkitan. Kemudian, warna kata-kata di permukaan tablet jiwa kebangkitan tiba-tiba berubah tiga kali, dan akhirnya berhenti di warna kuning. Jiwa armor kuning kelas 3, Siluman. Zhuo Xiang Ding melihat bayangan hitam yang terbang dan berkata dengan lemah. Meskipun jiwa armor kelas 3 tidak buruk, itu sangat berbeda dari harapan Zhuo Xiang Ding. Faktanya, Zhuo Xiang Ding berharap armor Sol Zhuo Wen bisa mencapai kelas 5. Dengan cara ini, seiring pertumbuhan armor Sol di masa depan, itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatannya. Adapun jiwa armor kelas 3, potensinya jauh lebih buruk. Jiwa armor kelas 3, lumayan, tapi potensinya agak kurang. Dengan bakat yang ditunjukkan Zhuo Wen sekarang, dia seharusnya hampir tidak bisa masuk ke dalam jajaran murid inti. Zhuo Bei Tian berkata sambil tersenyum tipis. Huh, itu hanya jiwa armor kelas 3. Apa hebatnya itu? Kata Zhuo Xiang Er sambil mendengus dingin. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Zhuo Ding Tian. Saat ini, wajah Zhuo Ding Tian sangat jelek. Dia tahu bahwa begitu Zhuo Wen memiliki jiwa armor di tubuhnya, dia pasti akan dihargai lagi oleh keluarga. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk mengambil tindakan terhadap Zhuo Wen. Eh, mengapa tablet Ji Hun belum berhenti? Bukankah tablet Ji Hun sudah selesai? Tiba-tiba terdengar suara dari bawah lapangan latihan pencaksilat. Saat suara itu turun, semua orang di lapangan latihan seni bela diri sekali lagi melihat ke tablet Ji Hun. Mereka melihat tablet Ji Hun masih beroperasi seperti yang dikatakan suara itu, dan mata Zhuo Wen masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda dia bangun. Mungkinkah ada armor soul lain di tubuh Zhuo Wen? Pada saat ini, Zhuo Xiang Ding tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Tangannya tiba-tiba gemetar, dan matanya yang awalnya sedikit kecewa, tiba-tiba menjadi cerah. Zhuo Bei Tian dan Zhuo Xiang Er saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Jelas sekali, mereka memiliki ide yang sama dengan Zhuo Xiang Ding. Saat ini, wajah Zhuo Ding Tian muram, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Ledakan. Sedikit suara terdengar, dan kemudian semua orang dengan jelas melihat bayangan lain terbang keluar dari tubuh Zhuo Wen. Bayangan ini berbentuk pedang, dan itu adalah jiwa armor, bayangan pedang. Di saat yang sama, warna tulisan di tablet Ji Hun berubah lima kali dalam sekejap, dan akhirnya berhenti di warna ungu. Jiwa armor, bayangan pedang, telah mencapai tingkat ungu kelas lima. Warna ungu yang mempesona tiba-tiba diperbesar di lapangan latihan seni bela diri, menerangi wajah semua orang. Merasa. Semua orang di lapangan latihan seni bela diri menarik nafas dalam-dalam dan melihat kedua jiwa armor di tablet Ji Hun. Mereka tahu bahwa mereka telah melihat fenomena langka, Twin Armor Souls. Dalam sejarah terbatas benua armor surgawi, prajurit dengan jiwa armor kembar semuanya adalah sosok yang menggemparkan dunia, karena memiliki dua jiwa armor berarti mereka memiliki dua kemampuan khusus dan dua amplifikasi yang kuat. Bahkan jika kualitas kedua armor soul tidak tinggi, kekuatan gabungan mereka pasti akan melampaui beberapa armor soul tunggal berkualitas tinggi. Hanya saja prajurit dengan Twin Armor Souls sangat langka. Zuo Xiangding hanya bisa gemetaran. Ini karena dia terlalu bersemangat. Dia tidak menyangka keluarga kecil Zuo dapat menghasilkan seorang pejuang dengan jiwa armor kembar. Orang seperti itu pasti akan menjadi ahli tertinggi di masa depan. Zuo Xiangding tahu bahwa jika Zuo Wen tidak mati sebelum waktunya, keluarga Zuo pasti akan mencapai puncak baru. Seperti yang diharapkan dari putra Xiao Tian, dia sebenarnya memiliki jiwa armor kembar. Suara Zuo Xiangding sedikit bergetar saat ini. Ketika semua orang perlahan pulih dari keterkejutannya, mereka menemukan bahwa tablet Jihoon masih belum memiliki keinginan untuk berhenti. Tiba-tiba, sebuah ide konyol perlahan muncul di benak setiap orang. Mungkinkah ada armor soul ketiga di tubuh Zuo Wen? Tiga armor jiwa. Tiga belas. Pada saat ini, arena seni bela diri menjadi sunyi-senyap. Mata semua orang terfokus pada pemuda yang berdiri di depan memorial tablet dengan mata terpejam. Ekspresi setiap orang sangat menarik. Orang ini, tangan seperti batu diok Zuo Xiang dengan ringan menutupi bibir cerinya. Penghinaan dan kemarahan di matanya yang indah telah berubah menjadi keterkejutan. Awalnya, fakta bahwa Zuo Wen memiliki jiwa armor kembar sangat mengejutkan Zuo Xiang Er. Tapi sekarang, tablet peringatan menunjukkan bahwa ada jiwa armor ketiga yang tersembunyi di lautan kesadaran Zuo Wen. Guncangan hebat seperti ini membuat Zuo Xiang tidak bisa berkata-kata. Sejak Zuo Xiang, Er membangkitkan jiwa armor kelas enam, dia tanpa sadar menjadi jenius nomor satu di keluarga. Dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Namun, ketika Zuo Xiang Er melihat dengan matanya sendiri bahwa Zuo Wen akan membangkitkan jiwa armor ketiga, dia tahu bahwa dia salah besar. Dengan triple armor soul miliknya, bakat Zuo Wen benar-benar lebih unggul dari miliknya. Zuo Bei Tian sepertinya juga merasakan suasana hati putrinya sedikit menurun. Dia menepuk bahu Zuo Xiang Er dan berkata, bakatmu sudah menjadi salah satu yang terbaik. Hanya saja Zuo Wen terlalu abnormal. Mendesah, seperti yang diharapkan dari putra kakak ketiga. Saya hampir bisa melihat bayangan kakak ketiga di Zuo Wen. Ayah, ku dengar paman ketiga adalah orang paling berbakat di keluarga. Apakah dia senormal Zuo Wen sekarang? Zuo Xiang Er memandang ayahnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Dulu, dia sering mendengar ayahnya berbicara tentang paman ketiga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ia bahkan bisa melihat penyesalan dan kekaguman di wajah ayahnya dari waktu ke waktu. Bakat paman ketiga Anda memang yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Lebih penting lagi, kakak ketiga memiliki jiwa armor kembar. Dibandingkan dengan jiwa armor tiga Zuo Wen, dia sedikit lebih rendah. Tetapi pada saat itu, hampir tidak ada seorang pun di antara mereka. Generasi muda di Ratan Armor City yang bisa menyainginya. Saat itu, keluarga Zuo adalah kepala dari tiga keluarga besar di Ratan Armor City. Sayangnya, setelah kejadian itu, kakak ketiga menghilang. Nada bicara Zuo Bei Tian agak sedih. Namun, sepertinya ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Dia berhenti di tengah kata-katanya dan tidak melanjutkan. Kejadian apa? Apa yang terjadi saat itu? Mengapa paman ketiga menghilang tanpa alasan? Keingin tahuan Zuo Xiang Er terguncang. Ketika dia menyadari bahwa ayahnya berhenti berbicara, dia buru-buru bertanya. Siang Er, Anda tidak perlu mengetahuinya. Mari kita lihat dulu apa jiwa pelindung ketiga Zuo Wen. Ekspresi Zuo Bei Tian berubah serius dan dia tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke belakang Zuo Wen, yang masih berdiri di atas tablet jiwa kebangkitan dengan mata terpejam. Sudut mulut Zuo Xiang bergerak-gerak. Dia tahu bahwa ayahnya benci untuk menyelesaikan masalah. Di tengah lapangan latihan, di depan tablet jiwa kebangkitan. Wajah Zuo Wen tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan, dan butiran keringat mengucur di dahinya, seolah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Di permukaan, Zuo Wen tampak sangat tenang. Namun, pada saat itu, lautan kesadaran Zuo Wen tidak setenang sebelumnya. Awalnya, Zuo Wen telah menggunakan keinginannya sendiri untuk mengeluarkan jiwa armor stilt dan shadow sword untuk ritual jiwa kebangkitan. Apa yang tidak mengecewakannya adalah setelah penyaringan kekuatan tablet jiwa kebangkitan, Zuo Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kedua jiwa pelindung telah meningkat pesat. Setelah mengeluarkan dua jiwa pelindung secara berurutan, kekuatan yang tak dapat dijelaskan dari tablet jiwa kebangkitan tampaknya telah menargetkan jiwa pelindung Kuali Giok di kedalaman laut kesadaran Zuo Wen. Sebuah kait yang lebih besar telah menembus bagian terdalam laut kesadaran Zuo Wen, ingin mengeluarkan jiwa baju besi Jade Coldron juga. Zuo Wen sebenarnya sedikit tidak yakin tentang jiwa armor Jade Coldron. Bagaimanapun, Jade Coldron bukanlah sesuatu dari dunia ini. Zuo Wen membawanya dari bumi, dan secara misterius memasuki laut kesadarannya. Zuo Wen tidak yakin apakah hal ini dapat dibimbing seperti yang dia lakukan pada tablet jiwa kebangkitan. Namun, yang mengejutkan Zuo Wen adalah ketika kait yang dibentuk oleh tablet jiwa kebangkitan memasuki kedalaman laut kesadaran Zuo Wen, jiwa baju besi Kuali Giok tiba-tiba berdengung, dan kemudian kekuatan hisap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul. Kekuatan hisap ini berubah menjadi pusaran spiral besar di kedalaman laut kesadaran Zuo Wen. Kedalaman pusaran itu gelap gulita, seolah-olah itu adalah jurang maut. Pusaran besar itu tanpa basa-basi menyedot kait yang dibentuk oleh tablet jiwa kebangkitan. Kemudian, Zuo Wen terkejut menemukan bahwa energi aneh yang terkandung dalam tablet jiwa kebangkitan langsung tersedot ke dalam pusaran, dan energi aneh dari tablet jiwa kebangkitan terus-menerus disedot oleh pusaran tersebut. Jika Zuo Wen membuka matanya sekarang, dia akan melihat tanda aneh di permukaan tablet jiwa kebangkitan di depannya mulai memancarkan cahaya merah terang. Kemudian, rune ini tiba-tiba berubah menjadi kecebong kecil seperti kecebong dan perlahan mengebor ke dalam tubuh Zuo Wen. Segera setelah tanda merah cerah ini memasuki laut kesadaran Zuo Wen, mereka tersedot oleh pusaran dan kemudian diukir pada tubuh jiwa baju besi Kuali Giyok di kedalaman laut kesadarannya. Awalnya, jiwa armor jade Kualdron belum lengkap. Itu rusak, dan badan Kualinya berkarat dan terlihat sangat tidak mencolok. Namun, ketika rune pada tablet jiwa kebangkitan memasuki Kuali Giyok, pola samar secara bertahap muncul di permukaan Kuali Giyok. Samar-samar, Zuo Wen dapat mengenali bahwa pola pada badan Kuali adalah bentuk api, tetapi sangat kabur. Ketika energi terakhir dari tablet jiwa kebangkitan diserap oleh jiwa pelindung Kuali Giyok, Zuo Wen menemukan bahwa Kuali Giyok yang awalnya berkarat menjadi sedikit lebih halus. Pada saat yang sama, sebuah pesan muncul di benak Zuo Wen, kekuatan rune sudah cukup. Jade Kualdron telah berevolusi dari tingkat fana ke tingkat manusia. Tuan rumah dapat menggunakan jiwa kedelapan untuk menukar formula pil tingkat manusia. Segera setelah itu, Zuo Wen menemukan bahwa banyak informasi asing muncul di benaknya. Setelah melihat sekilas, Zuo Wen menemukan bahwa informasi ini sebenarnya adalah semua formula pil. Formula pil ini hanya memiliki pengenalan kasar dan tidak memiliki kandungan sedikitpun. Zuo Wen tahu bahwa jika dia ingin mengetahui isi formula pil, dia harus menukarnya dengan jiwa pelindung. Sekarang, formula pil dalam pikirannya pada dasarnya semuanya untuk pil tingkat manusia. Efeknya satu tingkat lebih tinggi dari pil kesehatan sebelumnya. Tidak hanya kualitas pil tingkat manusia yang jauh lebih tinggi daripada pil tingkat manusia, tetapi jika dia ingin menyempurnakan pil tingkat manusia, dia harus memiliki bahan mentahnya. Struktur pil kesehatan sebelumnya sederhana, sehingga kuali Giyok hanya perlu menyerap Yuan Qi untuk membuatnya. Namun, pil tingkat manusia berbeda. Banyak bahan di dalamnya tidak bisa digantikan oleh Yuan Qi. Dibutuhkan bahan obat yang sesuai untuk memperbaikinya. Zuo Wen perlahan membuka matanya, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa jiwa kebangkitan benar-benar dapat membuat jiwa armor Jade Kauldron berevolusi. Ini sedikit tidak terduga bagi Zuo Wen. Pada saat yang sama, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Zuo Wen. Kemudian, suara mendengung keras terdengar dari tubuh Zuo Wen. Hantu Jade Kauldron yang besar menyelimuti tubuh Zuo Wen. Dengan munculnya hantu kuali Giyok yang besar, permukaan tablet jiwa kebangkitan tiba-tiba berubah warna. Pertama, berubah warna lima kali berturut-turut menjadi ungu. Kemudian, dengan ledakan, warna Awakening Soul tablet tiba-tiba berubah lagi menjadi oranya. Melihat warna oranya yang mempesona dari tablet jiwa kebangkitan, semua orang di arena seni bela diri merasa pikiran mereka tidak dapat berfungsi. Mereka tidak menyangka bahwa kualitas jiwa pelindung ketiga Zuo Wen akan benar-benar mencapai kelas enam. Kualitas jiwa pelindung ini sendiri setara dengan Zuo Sianger. Namun, tablet jiwa kebangkitan tidak berhenti. Warna tablet berubah lagi menjadi merah menyilaukan. Tidak ada yang menyangka bahwa jiwa armor kuali Giyok Zuo Wen akan menembus kelas enam dan mencapai kelas tujuh. Saat ini, Zuo Siang Ding mulai kehilangan ketenangannya. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya yang tua dan berlumpur dipenuhi dengan keheranan dan kegembiraan. Zuo Wen memberinya terlalu banyak kejutan. Zuo Wen tidak hanya memiliki tiga jiwa pelindung, tetapi salah satunya bahkan telah mencapai kelas tujuh. Bagaimana hal ini tidak membuat Zuo Siang Ding sangat bersemangat. Setelah warna tablet jiwa kebangkitan menjadi merah, ia tetap berada di sana selama beberapa saat. Kemudian, di bawah pengawasan penonton, warna merah perlahan memudar. Tanpa diduga, sedikit cahaya kemasan mulai muncul. Jelas sekali, kualitas jade kaldron armor Sol milik Zuo Wen telah mencapai tingkat delapan. Astaga, jiwa armor kelas delapan. Itu sebenarnya adalah jiwa armor kelas delapan. Bagaimana ini mungkin? Keluarga Zuo kami sebenarnya memiliki jiwa baju besi kelas delapan. Ini sungguh luar biasa. Melihat permukaan tablet jiwa kebangkitan yang secara bertahap bersinar, arena seni bela diri menjadi gempar. Mereka semua tahu betul apa arti jiwa armor kelas delapan. Jiwa pelindung dengan kualitas ini jelas merupakan keberadaan yang menantang surga. Di seluruh kabupaten mungkin, mungkin tidak ada jiwa armor kelas delapan. Terlebih lagi, pemilik jiwa armor kelas delapan ini memiliki tiga jiwa armor. Semua orang di arena seni bela diri memandang Zuo Wen dengan tatapan berbeda. Mereka tahu betapa besar potensi pemuda biasa-biasa saja di hadapan mereka ini. Selama dia tidak jatuh, pemuda ini hampir menjadi kandidat cadangan yang terkuat di benua armor surgawi. Retakan Saat cahaya kemasan di permukaan tablet jiwa kebangkitan secara bertahap semakin dalam, retakan mulai muncul di permukaan tablet jiwa kebangkitan. Kemudian, di bawah pengawasan orang banyak, retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba. Akhirnya, tablet jiwa kebangkitan yang tinggi hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk halus. Saat ini, arena seni bela diri tiba-tiba sunyi. Semua orang memandang Zuo Wen dengan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka bahwa tablet jiwa kebangkitan yang telah berdiri di arena seni bela diri keluarga mereka selama bertahun-tahun akan berubah menjadi bubuk halus di tangan pemuda ini. Hahaha, bagus sekali, Zuo Wen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Anda tidak hanya memiliki tiga jiwa pelindung, tetapi jiwa ketiga di tubuh Anda telah mencapai kelas delapan. Jiwa pelindung di tubuhmu begitu kuat sehingga bahkan tablet jiwa kebangkitan tidak dapat menahannya dan hancur. Zuo Siang Ding melihat tablet jiwa kebangkitan yang hancur dengan ekspresi sedih. Namun, dia kemudian datang ke sisi Zuo Wen dan dengan lembut menepuk bahu Zuo Wen dengan senyum lebar di wajahnya. Meskipun hancurnya tablet jiwa kebangkitan membuat hati Zuo Siang Ding sakit, bisa menyaksikan kelahiran seorang jenius seperti Zuo Wen membuat Zuo Siang Ding semakin bahagia. Dia tahu bahwa selama Zuo Wen tumbuh dewasa, perkembangan keluarga Zuo pasti akan mencapai puncaknya. Zuo Siang Ding mengumumkan dengan keras, wajahnya penuh senyuman. Setelah mendengar kata pavilion naga terselubung, semua orang di arena seni bela diri tergerak. Pavilion naga terselubung adalah pavilion mewah yang terkenal di pelataran dalam. Itu bisa menduduki peringkat lima besar di antara semua pavilion di pelataran dalam. Bahkan seorang jenius seperti Zuo Siang Er tidak memenuhi syarat untuk tinggal di pavilion naga terselubung. 14. Zuo Wen tersenyum, tetapi tidak banyak emosi di wajahnya. Zuo Wen telah mengharapkan hasil seperti itu, tetapi kualitas jadet ripot armor Sol berada di luar dugaan Zuo Wen. Zuo Wen, bisakah kamu melepaskan Wu-R sekarang? Zuo Ding Tian berkata dengan dingin, menatap Zuo Wen dengan wajah muram dan sedikit ketakutan. Zuo Wen melirik Zuo Ding Tian, meringkup di sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, tentu. Kemudian dia mengangkat Zuo Wu, yang meringkup di sudut, dan melemparkannya ke Zuo Ding Tian seperti sampah. Zuo Wu, pria malang itu, sangat ketakutan. Sekarang dia menjadi malu ketika melihat Zuo Wen. Melihat Zuo Wen melemparkan Zuo Wu kepadanya begitu saja, Zuo Ding Tian sedikit marah. Namun, status Zuo Wen tidak sama seperti sebelumnya, jadi dia tidak berani mempersulitnya saat itu juga. Zuo Siang Ding juga melihat Zuo Wu yang terluka parah di tangan Zuo Wen, tapi dia tidak berniat ikut campur. Bakat Zuo Wen sudah cukup menarik perhatiannya, jadi dia tidak ingin menyalahkan Zuo Wen untuk masalah sepele seperti itu. Meskipun Zuo Wu juga cucunya, dan bakatnya tidak lemah, dibandingkan dengan Zuo Wen, perbedaannya seperti langit dan bumi. Selama Zuo Wen tidak membunuh Zuo Wu, Zuo Siang Ding pada dasarnya tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Wu Er, apa kabarmu? Zuo Ding Tian membawa Zuo Wu dan mulai memeriksa tubuhnya. Namun, ketika dia menemukan dan Tian Zuo Wu telah dihancurkan, wajahnya menjadi lebih suram. Zuo Wen, bagaimana kamu bisa menghancurkan dan Tian Wu Er dan membuatnya tidak berguna? Dia sepupumu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mata Zuo Ding Tian memerah saat dia menatap Zuo Wen dengan tajam. Raungan seperti binatang datang dari tubuh Zuo Ding Tian. Energi asli yang bergejolak mulai mengembun di sekitar Zuo Ding Tian, dan Void Armor, yang unik untuk alam Void Yin, diam-diam melekat pada tubuh Zuo Ding Tian, membuatnya tampak agung. Mendengar kata-kata Zuo Ding Tian, semua orang di lapangan latihan seni bela diri memusatkan perhatian pada Zuo Wen. Mereka mengira Zuo Wen hanya melukai Zuo Wu secara serius, namun mereka tidak menyangka Zuo Wen akan menghancurkan dan Tian Zuo Wu. Dan Tian adalah dasar dari Armor Warrior. Tanpa dan Tian dan Tian, dia tidak dapat mengumpulkan energi asli, dan budidayanya tidak dapat ditingkatkan. Dia akan menjadi cacat. Ketika semua orang melihat wajah Zuo Wen masih tenang dan acuh-ta'acuh, mau tak mau mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Memikirkan kembali bagaimana Zuo Wen tanpa ampun membunuh Zuo Leng dan instruktur lapangan latihan seni bela diri pada awalnya, mereka tahu bahwa pemuda yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka ini jelas tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Zuo Bei Tian dan putrinya, yang selama ini diam, mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengar bahwa Zuo Wu telah dihancurkan. Zuo Wen, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Wu Er. Aura yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Zuo Ding Tian, dan energi asli di permukaan tubuhnya menjadi lebih bergejolak. Zuo Ding Tian memantulkan kakinya dan berubah menjadi bayangan, terbang menuju Zuo Wen. Zuo Wen memandang Zuo Ding Tian yang gila itu dengan senyum sarkastik yang samar. Kemudian sosok luar biasa tiba-tiba muncul di depan Zuo Wen dan memblokir serangan Zuo Ding Tian. Pada saat yang sama, Zuo Ding Tian mundur selusin langkah. Ayah, dia menghancurkan Wu Er. Anda menyaksikan Wu Er tumbuh dengan mata kepala sendiri. Apakah kamu hanya akan menyaksikan Wu Er dihancurkan tanpa melakukan apapun? Zuo Ding Tian berkata dengan suara serak, seolah-olah dia telah berumur belasan tahun. Zuo Siang Ding menghela nafas sedikit, lalu berkata dengan nada tegas, Zuo Wen memang salah, tapi Zuo Wen adalah cucuku. Bukankah Zuo Wen adalah cucuku? Sekarang, kamu ingin membunuh Zuo Wen di depanku. Apakah menurut Anda saya, Sang Patriark, bukan siapa-siapa? Saya telah menyelidiki masalah antara Zuo Wu dan Zuo Wen. Pertama, Zuo Wu ingin membunuh Zuo Wen. Zuo Wen tidak punya pilihan selain melawan. Adapun kehancuran Zuo Wu, itu adalah kesalahannya sendiri. Jika dia tidak mencoba membunuh Zuo Wen, ini tidak akan terjadi. Zuo Siang Ding berkata dengan dingin. Zuo Wen memandang punggung Zuo Siang Ding dengan heran. Dia tidak menyangka kakeknya sudah menyelidiki dendam antara dia dan Zuo Siang Ding. Terlebih lagi, Zuo Siang Ding jelas berpihak pada Zuo Wen. Zuo Siang Ding perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mengeluh, Zuo Siang Ding tidak akan menghukum Zuo Wen. Karena bakat Zuo Wen terlalu mempesona. Dalam hati Zuo Siang Ding, bahkan 10 Zuo Wu tidak dapat dibandingkan dengan 1 jari Zuo Wu. Oleh karena itu, bagaimana Zuo Siang Ding bisa menghukum Zuo Wen karena Zuo Wu? Ayah, saya terlalu impulsif sekarang. Saya minta maaf kepada Zuo Wen atas apa yang baru saja terjadi. Zuo Ding Tian menarik nafas dalam-dalam dan meminta maaf kepada Zuo Wen dengan tenang. Kemudian, dia meninggalkan bidang seni bela diri dengan Zuo Wu di pelukannya. Zuo Wen mengerutkan kening saat dia melihat punggung Zuo Ding Tian. Meskipun Zuo Ding Tian meminta maaf kepadanya, Zuo Wen masih bisa melihat niat membunuh dan kegilaan yang tersembunyi jauh di dalam hati Zuo Ding Tian. Jelas sekali, Zuo Ding Tian tidak merasa lega seperti yang terlihat. Paman keduaku benar-benar licik. Sepertinya aku harus berhati-hati. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri setelah merenung sejenak. Dia bisa merasakan bahwa Zuo Ding Tian sangat berbahaya. Orang yang tahu bagaimana bertahan seperti ini seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Dia akan menggigitmu kapan saja. Zuo Wen, sekarang Anda adalah murid inti keluarga. Anda harus kembali dan berkemas. Besok, kamu harus pindah ke halaman dalam lebih awal. Kompetisi keluarga akan diadakan dalam tiga bulan. Meski bakat Anda luar biasa, Anda tetap perlu berlatih dengan rajin untuk mencapai sesuatu. Saya harap Anda dapat mengejutkan saya dalam tiga bulan. Ini adalah token keluarga. Dengan token ini, Anda dapat masuk dan keluar halaman dalam dengan bebas. Token giyok hijau melayang ke tangan Zuo Wen. Zuo Siang Ding tersenyum pada Zuo Wen. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan dan meninggalkan bidang seni bela diri. Adapun Zuo Siang Ding, dia menganggup lembut ke arah Zuo Wen dan pergi bersama Zuo Siang Ding. Zuo Wen, Anda sebaiknya berhati-hati terhadap Paman Kedua. Saya mendengar bahwa dia memiliki seorang putra tertua bernama Zuo Tian. Jika Zuo Tian tahu bahwa Anda melumpuhkan adik laki-lakinya, dia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Tanpa sadar, Zuo Sianger yang nakal telah datang ke sisi Zuo Wen. Suaranya seringan suara burung dan langsung terdengar di telinga Zuo Wen. Zuo Wen memandang gadis di depannya dengan heran dan berkata, Zuo Tian, mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Mungkinkah budidayanya lebih tinggi dari Anda? Tentu saja, budidaya Zuo Tian berada di puncak alam pendeteksi roh. Dia hanya selangkah lagi dari alam transformasi jiwa. Saat ini, dia sepertinya sedang mengasingkan diri untuk membuat terobosan. Jika dia keluar, kemungkinan besar dia telah membuat terobosan. Zuo Sianger berkata dengan tatapan yang sedikit tidak wajar. Bukankah kamu jenius nomor satu di keluarga Zuo? Mengapa kultivasi Anda lebih rendah daripada Zuo Tian? Zuo Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuo Wen tidak memiliki kesan apapun terhadap Zuo Tian. Atau lebih tepatnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka budidaya Zuo Tian berada di puncak alam pendeteksi roh. Sepertinya dia akan segera mencapai alam transformasi jiwa. Apakah jenius nomor satu harus memiliki tingkat kultivasi tertinggi? Saya baru berusia 14 tahun, tetapi Zuo Tian hampir berusia 20 tahun. Dia telah berkultivasi lebih lama dari saya, jadi tidak aneh jika kultivasinya lebih tinggi dari saya. Jika Anda memberi saya waktu setengah tahun, saya yakin saya bisa melampaui dia. Kata Zuo Sianger sambil memutar matanya. Dengan kata lain, Zuo Tian akan berpartisipasi dalam turnamen klan dalam tiga bulan. Zuo Wen mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong, dia pasti akan berpartisipasi, dan kemungkinan besar dia akan mengincar Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Baiklah, aku berangkat dulu. Jika Anda memiliki masalah, datang saja ke pavilion teratai putih untuk menemukan saya. Zuo Sianger memutar matanya lagi. Kemudian, sosoknya melintas dan dia melayang menjauh dari lapangan latihan bela diri. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan tatapan hormat dari orang-orang di lapangan latihan bela diri. Sebaliknya, dia melompat dari lapangan latihan bela diri dan berjalan menuju kediamannya di pelataran luar. Di halaman luar, di samping sumur Bobrok, seorang gadis muda kurus sedang berjuang membawa ember kayu yang tingginya setengahnya. Dia terpincang-pincang saat berjalan, dan sepertinya dia mengalami banyak masalah. Gadis muda itu mengertakkan giginya, dan sedikit rasa sakit muncul di wajahnya. Berat tong kayu itu jauh melampaui apa yang bisa dia tanggung, tapi dia masih berjalan maju dengan ekspresi penuh tekat di wajahnya. Cuner, bisakah Anda membawa sendiri tong kayu seberat itu? Mengapa kami tidak membantu Anda membawanya? Dua gadis muda melihat gadis muda yang sedang berjuang membawa tong kayu dari jauh. Mereka segera mendatangi gadis muda yang sedang membawa air dan bertanya dengan prihatin. Gadis muda yang membawa air itu adalah Cuner, yang selalu melayani Zuo Wen. Sebelumnya, Zuo Wen bertanya kepada Cuner apa yang dia lakukan di pelataran luar, tapi dia tidak memberikan jawaban yang jelas. Saat itu, Zuo Wen tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya ingin membalas dendam pada Zuo Wu dan Zuo Xi-nya. Dia tidak menyangka Cuner akan melakukan pekerjaan yang melelahkan dan sulit di pelataran luar. Cuner dengan lembut menyekak keringat di dahinya dan memandangi dua gadis muda yang mendekati usianya. Dia tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Jika manajer Chen mengetahui hal ini, Anda akan dihukum lagi. Meskipun pekerjaan kasar seperti ini sedikit melelahkan, bayarannya lebih tinggi. Mendesah, Cuner, sejak tuan mudamu diturunkan menjadi murid biasa, perlakuannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang, untuk mendukung tuan muda Anda, Anda masih harus melakukan pekerjaan yang berat dan melelahkan seperti ini. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu sepadan. Salah satu gadis muda itu menghela nafas. Cun, R bersedia melakukan ini. Lebih jauh lagi, Cuner yakin tuan muda itu pasti bisa mendapatkan kembali posisinya. Di mata Cuner, tuan muda jelas bukan orang biasa-biasa saja. Saat Cuner mengatakan ini, mata indahnya memancarkan cahaya aneh. Beban berat di pundaknya juga menjadi lebih ringan. Kedua gadis muda itu menatap tanpa daya ke arah Cun, R yang tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Mereka tahu bahwa keinginan Cuner sangat indah, namun kenyataannya kejam. Setelah beberapa saat, ketiga gadis muda itu sampai di halaman yang cukup bagus. Cuner dengan enggan meletakkan ember berisi air lalu dengan lembut mengusap bahunya. Merasakan sakit yang menusuk di bahunya, Cuner tahu bahunya bengkak lagi. Cuner tersenyum tak berdaya dan bersiap menuangkan air yang dibawanya ke dalam tangki air di halaman. Tangki air di halaman berukuran 10 meter persegi. Jika Cuner ingin mengisi tangki air, dia harus membawa air bolak-balik lebih dari 10 kali untuk mengisi tangki. Bahkan pria yang kuat dan kuat pun mungkin tidak mampu menangani tugas seperti itu. Namun, gadis muda kurus di depannya ini sebenarnya melakukan tugas sulit ini setiap hari. Cuner, sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar dari belakang Cuner. 15. Ekspresi Zwawen tidak terlihat bagus, terutama ketika dia melihat lengan ramping Cuner berjuang untuk membawa ember kayu yang tingginya setengah dari seseorang. Hati Zwawen tiba-tiba terasa tertahan saat melihat lengan kecil Zwawen membawa ember kayu setinggi setengah orang dengan susah payah. Jika sebuah ember yang tingginya setengah dari seseorang diisi air sampai penuh, maka beratnya paling sedikit 100 pon. Bahkan pria yang kuat dan tegap pun mungkin tidak mampu menanggung beban sebesar itu. Namun, seorang gadis berusia 11 tahun di depannya harus membawa ember kayu yang begitu berat bola balik lebih dari 10 kali sehari. Cuner, mengapa Anda harus melakukan pekerjaan seperti ini? Zwawen berkata dengan sedikit marah. Cuner menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap Zwawen. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, kamu seharusnya tidak datang. Kamu pasti Tuan Muda Cuner. Agar Anda bisa memulihkan diri dengan tenang, Cuner harus melakukan pekerjaan yang setara dengan dua orang setiap hari. Terlebih lagi, gaji yang dia peroleh semuanya digunakan untuk membeli obat dan makanan untukmu. Aku benar-benar tidak tahu apakah Cuner pantas melakukan begitu banyak untukmu. Seorang gadis muda yang berada tidak jauh dari Zwawen dan Cuner tiba-tiba angkat bicara. Wajahnya dipenuhi ketidakpuasan terhadap Zwawen. Lin, jangan katakan lagi, Cuner tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghentikannya. Wajahnya sedikit bingung. Ai, Cuner, Tuan Muda Anda bukan lagi Tuan Muda Ketiga di masa lalu. Posisinya tidak lagi sama seperti dulu. Bukankah penderitaanmu sia-sia karena mengikutinya dengan setia? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk memasuki salah satu loteng di halaman dalam dan menjadi gadis pelayan. Itu akan lebih baik daripada keadaanmu sekarang. Gadis muda bernama Liner memutar matanya ke arah Zwawen. Kemudian, dia mulai dengan sungguh-sungguh membujuk Cuner untuk meninggalkan Zwawen. Zwawen sedikit mengernyit. Gadis muda bernama Liner ini jelas-jelas menindasnya. Dia menindasnya karena dia dalam kesulitan. Dia tidak memiliki sedikitpun tabu dalam kata-katanya. Berita bahwa Zwawen telah dipromosikan menjadi murid inti jelas belum menyebar ke dalam keluarga Zwo. Sekarang, hanya murid keluarga dan anggota inti halaman dalam yang mengetahuinya. Orang-orang di halaman luar pada dasarnya tidak mengetahui bahwa Zwawen telah dipromosikan menjadi murid inti. Mereka masih mengira Zwawen masihlah tuan muda sebelumnya yang berada dalam kesulitan. Apakah kamu mempunyai hak untuk memutuskan apakah Cuner tetap di sini atau pergi? Kamu hanya seorang pelayan rendahan. Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Zwawen mendengus dingin dan memancarkan sedikit semangat. Aura yang kuat tiba-tiba menyebar, dan untuk sesaat, seluruh halaman menjadi agak dingin, dan para pelayan lain yang bekerja di halaman tanpa sadar menggigil. Pelayan bernama Liner jelas merasakan perubahan aneh dalam adegan itu, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia memandang Zwawen dengan senyum dingin dan berkata, Zwawen, apakah Anda benar-benar mengira Anda masih tuan muda ketiga di masa lalu? Saat ini, statusmu tidak jauh lebih tinggi dariku, jadi mengapa aku tidak punya hak untuk mengkritikmu? Saat ini, Anda hanyalah murid pelataran luar biasa. Berhentilah bersikap sombong di hadapanku. Zwawen tiba-tiba merasa terhibur oleh pelayan bodoh ini. Namun, Zwawen saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hanya tidak ingin memperhatikan pelayan seperti badut ini. Oleh karena itu, Zwawen dengan lembut memeluk Cuner dan berkata, Cuner, ayo pergi. Aku berkata bahwa aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sekarang, saya sudah melakukannya. Anda tidak perlu menderita lagi. Tuan muda, apakah Anda sudah menjadi murid inti? Ketika Cuner mendengar ini, matanya yang awalnya suram tiba-tiba berbinar. Ya, di masa depan, Anda tidak perlu lagi melayani orang lain. Sebaliknya, orang lain akan melayani Anda. Sekarang, kita harus kembali dan mengemas barang-barang kita. Kita bisa segera pindah ke pelataran dalam. Zwawen berkata lembut dengan senyuman di wajahnya. Manager Chen, seseorang membawa Cuner pergi tanpa izin. Cuner belum menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Melihat Zwawen sebenarnya ingin membawa Cuner pergi, Liner yang awalnya memasang ekspresi tidak ramah malah berteriak. Tatapan Zwawen menjadi dingin. Matanya dengan kejam menatap Liner, yang berteriak sekuat tenaga, dan berkata, jika kamu benar-benar ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Awalnya, Zwawen tidak terlalu peduli dengan gadis pelayan ini. Lagi pula, perbedaan status di antara keduanya terlalu besar. Zwawen tidak ingin menurunkan dirinya ke levelnya. Namun, Liner bersikeras untuk memprovokasi dia. Bahkan jika kepribadian Zwawen baik, mau tak mau dia ingin membunuh Liner. Niat membunuh yang besar tiba-tiba keluar dari mata Zwawen. Ketika Liner bertemu dengan niat membunuh Zwawen, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memasuki gudang es. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan teriakannya berhenti tiba-tiba. Kamu, kamu, kamu. Liner duduk di tanah dan memandang Zwawen dengan tidak percaya. Saat dia dan Zwawen saling memandang barusan, dia benar-benar melihat lautan darah dan segunung mayat di mata Zwawen. Adegan berdarah itu membuat Liner merasa mual. Wajahnya juga menjadi sangat pucat. Zwawen baru saja membunuh banyak orang. Tentu saja, ada aura pembunuh yang tak terlukiskan di tubuhnya. Aura pembunuh ini mungkin bukan apa-apa bagi para ahli, tapi lebih menakutkan bagi orang biasa. Berderak. Pintu kayu di depan halaman terbuka. Dua pria kekar dengan hormat mengantar seorang pria parubaya yang sangat gemuk ke halaman. Ada apa denganmu para pelayan? Mengapa kalian semua berhenti? Jangan malas. Kalian semua sebaiknya bekerja dengan benar. Pria parubaya itu melihat sekeliling halaman dengan perasaan tidak puas dan berteriak dengan tegas. Para pelayan lainnya, yang berhenti untuk menonton karena perselisihan di pihak Zwawen, mendengar teriakan pria parubaya itu. Mereka mengangkat pekerja di tangan mereka dan terus bekerja dengan rajin. Manager Chen, Anda akhirnya kembali. Zwawen ini sangat berani. Dia sebenarnya ingin membawa Chun, Er pergi. Kamu harus tahu kalau Chuner belum menyelesaikan pekerjaannya hari ini. Ketika Liner melihat manager Chen yang gemuk datang, dia buru-buru berlari ke depan pria itu. Wajahnya menunjukkan senyuman yang menyanjung. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Zwawen dengan tangan kanannya dan mulai mengeluh. Oh, Zwawen, apakah tuan muda ketiga yang diturunkan menjadi murid biasa? Manager Chen menyipitkan matanya dan dengan tenang mengamati Zwawen dan Chuner yang berdiri di pintu masuk halaman. Itu sampah itu. Dia benar-benar berpikir bahwa dia masih tuan muda ketiga di masa lalu. Saat dia datang, dia begitu sombong dan ingin membawa Chuner pergi. Liner menatap tajam ke arah Zwawen. Ada sedikit kebencian di matanya. Hentikan mereka. Saya, Chen Sengtong, telah menjadi manager selama lebih dari 10 tahun. Tidak pernah ada orang yang berani mengambil seorang pelayan atas namaku tanpa izin. Zwawen, meskipun kamu dulunya berstatus bangsawan, sekarang kamu hanyalah murid biasa. Anda sebaiknya mematuhi aturan. Jika pada akhirnya terjadi sesuatu padamu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Wajah gemuk manager Chen menunjukkan senyuman jelek. Dia dengan santai melambai pada dua pria kekar di belakangnya. Kedua pria kekar itu segera memblokir di depan Zwawen. Bahkan belalang pun berani melompat ke atas kepalaku. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Zwawen mendengus dingin. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan. Kemudian, dua pria kekar di depan Zwawen memuntahkan setegup darah dan berguling ke tanah di kaki manager Chen. Kelopak mata manager Chen bergerak-gerak. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua bawahannya yang cakap akan dibuat pingsan oleh Zwawen dalam satu pukulan. Manager Chen telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempekerjakan dua bawahan ini dari tempat latihan seni bela diri. Kekuatan mereka telah mencapai tahap penciptaan tulang. Berurusan dengan orang biasa adalah tugas yang mudah. Dikabarkan bahwa Zwawen tidak memiliki roh pelindung di tubuhnya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Bagaimana dia bisa mengalahkan dua ahli tahap penciptaan tulang dalam sekejap? Apa yang sedang terjadi? Manager Chen sejenak terpana dengan kenyataan di depan matanya. Dia tidak dapat memahami bagaimana sampah dari sebuah keluarga dapat mengalahkan dua penggarap tahap penciptaan tulang yang kuat dalam sekejap. Namun, sebelum manager Chen sadar kembali, dia merasakan lehernya dicekik oleh tangan sedingin es. Kemudian, dia melihat mata dingin Zwawen menatapnya dengan dingin. Zwawen, Anda berani membunuh saya. Saya adalah manager pelataran luar. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lepas dari hukuman keluarga. Saya pikir Anda sebaiknya menjadi pintar dan melepaskan saya. Meskipun mata manager Chen dipenuhi ketakutan, dia masih memaksa dirinya untuk tenang dan berteriak keras pada Zwawen. Apa yang sedang terjadi? Kenapa di sini berisik sekali? Suara pintu dibuka lagi terdengar. Suara yang lebih bermartabat langsung terdengar dari luar pintu. Kemudian, seorang pria parubaya mengenakan pakaian mewah dengan ekspresi dingin masuk. Ketika manager Chen mendengar suara ini, wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Dengan ekspresi senang, dia berkata kepada Zwawen, manajernya ada di sini. Dia adalah manager pelataran luar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah komandan pelataran luar. Posisinya tidak kalah dengan rata-rata murid inti. Zwawen, kamu mati kali ini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya lepaskan aku sekarang. Setelah pria dingin itu masuk, dia langsung melihat Zwawen dan manager Chen yang sedang digendong oleh Zwawen. Namun, ketika pria dingin itu melihat wajah Zwawen, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan yang tidak terdeteksi. Pengelola, Zwawen ini menyinggung atasannya dan secara terbuka mengancam akan membunuh saya. Manager, Anda harus menjadi hakim dalam hal ini. Manager Chen segera mengungkapkan ekspresi sedih dan berkata dengan suara menangis. Namun, tatapan pria dingin itu tidak berhenti pada manager Chen. Sebaliknya, dia melihat ekspresi dingin di wajah Zwawen di depannya. Pria dingin itu dengan cepat berjalan ke depan Zwawen dan segera membungkuk hormat kepada Zwawen. Dia berkata dengan nada yang sangat hormat, Saya Liu Tao. Salam untuk Tuan Muda Zwawen. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini hingga membuat Tuan Muda begitu marah. Sikap rendah hati Liu Tao segera menyebabkan semua orang di halaman membuka mulut karena terkejut. Liu Tao adalah kepala pelayan halaman luar. Dia bertanggung jawab atas hampir semua urusan halaman luar dan memiliki otoritas tertinggi. Bagi murid-murid pelataran luar, Liu Tao adalah orang yang sangat penting. Tak seorang pun di pelataran luar berani melanggar perintah Liu Tao. Bahkan di seluruh keluarga Zuo, status Liu Tao tidaklah rendah. Namun, orang penting seperti itu sebenarnya membungkuk hormat kepada Zwawen. Terlebih lagi, dia terlihat sedikit berhati-hati, seolah-olah dia takut etiketnya kurang teliti. Manager Chen dan Liner, yang awalnya merasa sombong ketika melihat Liu Tao datang, tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa General Manager Pengadilan Luar yang bermartabat akan begitu rendah hati dan menghormati Zuo Wen yang tidak mencolok, seolah-olah dia adalah bawahan yang berbicara kepada atasannya. Liu Tao memandang Zuo Wen yang tanpa ekspresi. Hatinya sangat gugup. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya pusat perhatian pemuda di depannya ini di bidang seni bela diri. 16. Zuo Wen sedikit terkejut ketika dia melihat Liu Tao yang penuh hormat di depannya. Dia tidak menyangka bahwa Manager Umum Pengadilan Luar yang disebutkan oleh Manager Chen akan begitu menghormatinya. Jelas sekali bahwa orang ini pernah mendengar tentang penampilannya di lapangan latihan seni bela diri. Itu sangat jarang terjadi. Sebagai orang pengadilan luar, kamu cukup berpengetahuan. Zuo Wen berkata dengan penuh arti. Tuan muda Zuo Wen mengalahkan murid terkuat di lapangan latihan seni bela diri, Zuo Leng. Terlebih lagi, dia mengalahkan instruktur lapangan latihan seni bela diri dengan satu gerakan. Bahkan Tuan kedua keluarga Zuo di pengadilan negeri dalam menderita kerugian di tangan Tuan muda Zuo Wen. Saya kebetulan berada di lapangan latihan seni bela diri saat itu. Saat ini, Tuan muda Zuo Wen sudah menjadi orang paling populer di seluruh keluarga Zuo. Jika orang rendahan ini masih tidak bisa mengenali Tuan muda Zuo, orang rendahan ini benar-benar buta. Liu Tao mencoba yang terbaik untuk menurunkan postur tubuhnya saat dia berbicara dengan nada hormat yang tidak normal. Begitu kata-kata Liu Tao keluar dari mulutnya, seluruh halaman menjadi tenang. Manager Chen, yang awalnya berjuang di tangan Zuo Wen, juga tercengang. Meskipun manager Chen hanyalah seorang manager kecil, pengetahuannya luar biasa. Dia memiliki kesan mendalam terhadap Zuo Leng dari lapangan latihan seni bela diri. Zuo Leng dikenal sebagai orang terkuat di bidang latihan seni bela diri. Kekuatannya telah mencapai puncak alam penyempurnaan Qi. Dikatakan bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam keberanian ilahi. Begitu dia mencapai alam keberanian ilahi, dia akan menjadi murid inti pengadilan negeri keluarga Zuo dan statusnya akan meningkat. Namun, ahli muda dengan kultivasi tinggi sebenarnya dikalahkan oleh tuan muda yang tidak berguna ini. Hal ini membuat manager Chen semakin terkejut. Apa yang membuat manager Chen semakin tidak percaya adalah bahwa bahkan instruktur lapangan latihan seni bela diri, yang kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Zuo Wen, dikalahkan oleh Zuo Wen dalam satu gerakan. Selain itu, dari kata-kata Liu Tao, samar-samar dia dapat mengetahui bahwa guru kedua istana dalam, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, telah menderita kerugian di tangan Zuo Wen. Pada saat ini, manager Chen akhirnya menyadari betapa menakutkannya tuan muda di depannya. Dia tahu bahwa kali ini, dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Tuan muda Zuo Wen, aku mohon padamu, tolong jangan bunuh aku. Yang terjadi barusan adalah karena aku tersihir oleh wanita jalang ini. Aku punya mata tapi gagal melihat dan mendengarkan kata-kata perempuan jalang ini. Saya sebenarnya mencoba menyakiti Anda, Tuan muda. Manager Chen melihat ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru menyalahkan gadis pelayan, Liner, yang tidak jauh dari situ. Saat ini, wajah Liner sangat pucat. Ketika dia melihat kepala pejabat pengadilan luar Liu Tao bersikap sangat hormat di depan Zuo Wen, dia tahu bahwa Zuo Wen mungkin benar-benar telah membuka lembaran baru. Memikirkan kata-kata dan tindakannya yang keras tadi, Liner merasakan ledakan kegelisahan di hatinya. Dia takut Zuo Wen akan membalas dendam karena hal ini. Bagaimanapun, tampaknya posisi Zuo Wen dalam keluarga menjadi luar biasa. Membunuh gadis pelayan rendahan seperti dia semudah membalikkan tangan. Liu Tao menatap dingin ke arah manager Chen yang ketakutan dan berkata dengan hormat, Tuan muda, mohon jangan khawatirkan saya. Bagaimana orang ini menyinggung perasaan Anda? Mereka hanyalah semut yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kedua orang ini berbicara kasar kepadaku dan bahkan ingin mencelakakanku. Kepala pelayan Liu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Zuo Wen melirik manager Chen dan Liner dengan acuh tak acuh. Dia dengan santai melemparkan manager Chen ke tanah dan menatap lurus ke arah Liu Tao. Kedua pelayan ini sebenarnya sangat berani. Tuan muda Zuo Wen sekarang adalah murid inti yang terhormat. Anda sebenarnya memiliki niat buruk terhadapnya. Teman-teman, seret kedua orang ini ke bawah dan kunci mereka di ruang bawah tanah. Liu Tao terkejut. Kemudian, dia menatap dingin ke arah manager Chen dan Liner, yang bingung. Dalam hatinya, dia memarahi mereka karena bodoh. Mereka bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi mereka harus memprovokasi Tuan yang kejam dan tanpa ampun ini. Liu Tao secara pribadi telah menyaksikan metode kejam Zuo Wen di bidang latihan seni bela diri. Adegan Zuo Wen yang melumpuhkan lengan Zuo Wu masih tergambar jelas di benaknya. Kepala Pramugari Liu, ampuni kami, tolong jangan kunci kami di ruang bawah tanah. Kalau tidak, kita akan mati. Ketika manager Chen dan Lin, R. mendengar kata, penjara bawah tanah, wajah mereka menjadi pucat. Penjara bawah tanah terkenal di pelataran luar. Tidak ada apapun di ruang bawah tanah itu, dan gelap gulita. Orang-orang yang dikurung di sana sudah gila atau bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa para tahanan di sana lebih buruk daripada kematian. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kamu sebenarnya menyinggung Tuan Muda Zuo Wen. Tuan Muda Zuo Wen sudah berbelas kasihan karena tidak langsung membunuhmu. Liu Tao mendengus dingin. Kemudian, dia segera memerintahkan bawahannya di belakangnya untuk membawa pergi kedua orang itu. Setelah berurusan dengan kedua orang itu, Liu Tao mendatangi Zuo Wen dengan senyuman tersanjung dan berkata, Tuan Muda Zuo Wen. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan cara saya menanganinya. Zuo Wen mengangguk ringan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Liu Tao sangat menghormatinya. Jelas sekali bahwa dia membalas budi. Status Zuo Wen dalam keluarga meningkat tajam. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi seorang jenius yang populer di keluarganya. Selama orang seperti itu tidak jatuh, dia pasti akan mendapat tempat di keluarga di masa depan. Liu Tao jelas melihat potensi dan peluang di Zuo Wen. Oleh karena itu, dia memperlakukan Zuo Wen dengan sepenuh hati. Faktanya, tujuannya adalah membangun hubungan baik dengan Zuo Wen sehingga dia bisa melakukan banyak hal dalam keluarga di masa depan. Zuo Wen tidak peduli dengan niat Liu Tao. Toh orang mau naik dan air mengalir ke bawah. Siapa yang tidak ingin menjadi terkenal dan menonjol. Meskipun Liu Tao, manajer pelataran luar, tidak memiliki banyak pengaruh di pelataran dalam, dia seperti tiran lokal di pelataran luar. Lebih penting lagi, Liu Tao memiliki banyak bawahan. Meskipun mereka semua adalah pelayan dengan kekuatan rendah, mereka tetap merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, Zuo Wen mendengar bahwa orang-orang di pelataran luar sangat berpengetahuan. Zuo Wen kebetulan membutuhkan seseorang untuk mengumpulkan informasi untuknya. Sekarang, meskipun Zuo Wen mengandalkan bakatnya sendiri untuk berdiri teguh dalam keluarga, Zuo Wen tidak memiliki kekuatan yang dapat dia percayai. Terlebih lagi, di pelataran dalam, paman keduanya sedang mengawasi dengan tamak dari balik bayang-bayang. Sangatlah penting untuk membangun kekuatan yang bisa dia percayai. Kalau tidak, meski dia sangat kuat, akan sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan. Liu Tao adalah manajer pelataran luar. Dia punya banyak bawahan. Terlebih lagi, dia sangat licik dan cerdik. Zuo Wen kebetulan tidak memiliki karakter seperti itu. Setelah merenung sejenak, Zuo Wen memandang Liu Tao sambil tersenyum dan berkata, Liu Tao, apakah Anda tertarik menjadi pengelola pavilion naga terselubung? Mendengar ini, wajah Liu Tao tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia segera membungkuk dan berkata dengan mulut sedikit gemetar, Liu Tao bersedia menjadi manajer pavilion naga terselubung. Saya harap anak kecil ini dapat menyelesaikan masalah tuan muda di masa depan. Liu Tao telah menunggu Zuo Wen mengucapkan kata-kata ini. Awalnya, Liu Tao terus menurunkan statusnya untuk mendapatkan bantuan Zuo Wen. Akan lebih baik jika Zuo Wen dapat menempatkannya pada posisi penting. Meskipun kekuatan Liu Tao di pelataran luar sangat mengerikan dan dapat menutupi langit dengan satu tangan, itu hanya di pelataran luar. Begitu dia memasuki pelataran dalam, dia tidak akan berani menjadi sombong. Sekarang dia tiba-tiba menjadi manajer pavilion naga terselubung, dia tidak perlu terlalu berhati-hati di pelataran dalam seperti sebelumnya. Pavilion naga terselubung adalah salah satu dari lima pavilion teratas di pelataran dalam. Tidak hanya terdapat banyak pavilion, tetapi dikatakan juga terdapat tim yang terdiri dari seratus penjaga. Dapat dikatakan bahwa pavilion naga terselubung sendiri bukanlah kekuatan yang lemah di pelataran dalam. Saya harap Anda bisa melakukannya. Jika Tuan Muda ini mengetahui bahwa Anda memiliki pemikiran untuk berhianat, saya tidak perlu mengatakan apa yang akan terjadi pada Anda. Mulut Zuawan menunjukkan sedikit senyuman dingin saat dia dengan acuh-ta'acuh memandang Liu Tao. Liu Tao menatap mata dingin Zuawan dan tidak bisa tidak memikirkan metode kejam yang ditunjukkan Zuawan di bidang seni bela diri. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan dengan cepat berkata, si kecil ini sama sekali tidak akan berani. Tuan Muda, yakinlah. Bagus. Selama Anda menunjukkan loyalitas yang cukup, akan banyak keuntungan bagi Anda di masa depan. Sekarang, kirim beberapa orang ke kediaman saya untuk membersihkannya. Kami akan pergi ke pavilion naga terselubung sekarang. Zuawan menjentikan lengan bajunya dan pergi bersama Chun Air. Liu Tao menanggapi dengan hormat dan kemudian mulai mengirim bawahannya ke kediaman Zuawan yang kumuh untuk membersihkannya. Harus dikatakan bahwa efisiensi Liu Tao sangat tinggi. Jadi, sekitar seperempat jam, kediaman Zuawan benar-benar dibersihkan. Kemudian, dia berjalan dengan angkuh ke pelataran dalam bersama sekelompok orang. Sepanjang jalan, Zuawan mengandalkan token klan di tangannya untuk memasuki pelataran dalam dengan lancar. Setelah melihat token klan di tangan Zuawan, para penjaga pelataran dalam menunjukkan ekspresi kagum. Ketika Liu Tao pertama kali melihat token klan di tangan Zuawan, wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Token klan adalah token pribadi kepala keluarga saat ini, Zuo Xiangding. Dia tidak menyangka kepala keluarga akan memberikan hal sepenting itu kepada Zuawan. Dapat dilihat betapa pentingnya penghargaan kepala keluarga terhadap Zuawan. Oleh karena itu, Liu Tao semakin bertekad untuk mengikuti Zuawan. Dia tahu bahwa pemuda di depannya pasti memiliki masa depan tanpa batas. Di sisi lain, Chun Er sangat penasaran. Sepanjang jalan, dia melihat sekeliling dengan senyum gembira di wajahnya. Ketika kelompok itu akhirnya tiba di depan pavilion naga terselubung, semua orang tercengang. Zuawan, yang selalu tenang, mau tak mau terpanah saat pertama kali melihat pavilion naga terselubung. Di tengah alun-alun yang luas, ada tablet batu setinggi beberapa sang. Tablet batu itu diukir dengan tulisan, pavilion naga tersembunyi. Di belakang alun-alun, ada gerbang tinggi berpernis merah. Dua singa batu besar sedang berjongkok di kedua sisi gerbang, tampak sangat megah. Di belakang pintu ada sebuah pavilion besar. Sekilas menempati area yang sangat luas. Seperti yang diharapkan dari pavilion naga terselubung. Dilihat dari jauh saja, ia memiliki aura gunung. Liu Tao melihat ke pavilion naga terselubung di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, di depan alun-alun besar di depan pavilion naga terselubung, ada seratus penjaga yang mengenakan baju besi kuning tua berdiri tegak. Di depan para penjaga, ada dua pria yang menunggangi kuda giyok darah tinggi, menatap kelompok Zuawan dari atas. Zuawan sedikit mengernyit saat dia melihat ke seratus penjaga di depannya. Tujuan dari para penjaga ini jelas untuk menghentikan kelompok Zuawan. Tuan muda, penjaga ini disebut pengawal naga terselubung. Mereka adalah penjaga pavilion naga terselubung. Kedua pria yang menunggangi kuda giyok darah adalah komandan dan wakil komandan pengawal naga terselubung. Kekuatan mereka ada pada tahap organ dalam. Melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak punya niat baik. 17. Komandan pengawal naga tersembunyi adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Alisnya yang tebal terbalik dan matanya yang tajam menatap Liu Ming. Dia mengeluarkan aura yang mengesankan. Pria parubaya ini duduk di atas kuda giyok darah dan memandang kelompok Zuawan dengan tatapan provokasi. Liu Tao melangkah ke depan kuda giyok darah dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, kalian pasti adalah dua komandan pavilion naga terselubung. Sekarang, Tuan Muda Zuawan telah datang untuk mengambil alih pavilion naga terselubung di bawah kendali perintah kepala keluarga. Kamu hanyalah seorang pelayan. Apa hakmu untuk berbicara dengan kami? Mendengus dingin terdengar. Kemudian, angin kencang bertiup ke arah Liu Tao. Sebelum Liu Tao sempat bereaksi, dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, jatuh di kaki Zuowen. Yang menyerang Liu Tao adalah seorang pemuda tampan berwajah putih dan tidak berjanggut. Pada saat ini, tangan pemuda itu berada di belakang punggungnya dan ekspresi arogan muncul di wajahnya. Murid Zuowen sedikit menyusut. Pemuda ini adalah wakil komandan yang duduk di atas kuda giyok darah lainnya. Kultifasinya telah mencapai tingkat tahap penguatan Jeroan. Terlebih lagi, melihat bagaimana pemuda itu dengan bersih menjaga Liu Tao, Zuowen yakin bahwa kekuatan wakil komandan yang sombong ini pasti berada di atas kekuatan instruktur di lapangan pelatihan. Tuan muda Zuowen, orang-orangmu sangat tidak masuk akal. Anda tidak akan keberatan jika saya memberi mereka pelajaran, bukan? Wakil komandan bertepuk tangan dan memandang Zuowen dengan penuh arti. Dia berbalik dan ingin naik kembali ke blut jade horse. Tuan muda, pelayan tua ini. Liu Tao menutupi dadanya dan mundur ke belakang Zuowen karena malu. Sebagai pengawas pelataran luar, kekuatan Liu Tao tidak lemah. Dia telah mencapai tahap Divine Valor. Meski begitu, dia dengan mudah ditangani oleh wakil komandan pengawal naga tersembunyi. Hal ini membuat Liu Tao yang semula bangga pada dirinya sendiri merasa sedikit sedih. Liu Tao awalnya mengira statusnya di pelataran dalam akan meningkat setelah dia naik ke paha Zuowen. Namun, dia dikalahkan oleh wakil komandan dalam satu gerakan tepat setelah tiba di pavilion naga tersembunyi. Ini adalah kehilangan muka yang besar. Huff, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah memukuli anak buahku? Bibir Zuowen terbuka saat ekspresi kejam muncul di wajahnya. Jelas sekali, pengawal naga tersembunyi ini ingin mengintimidasi tuan baru mereka. Mungkin di mata mereka, tuan baru mereka hanyalah seorang bocah nakal yang masih basah kuyuk. Jika dia ingin pengawal naga tersembunyi yang nakal ini tunduk, dia harus membuat mereka mengakui kekuatannya. Kaki Zuowen memantul dari tanah, dan dia menembak ke arah wakil komandan seperti bola meriam. Auranya langsung naik ke puncaknya, dan auman naga yang menusuk telinga keluar dari tubuh Zuowen. Mengaum. Tinju Zuowen seperti naga raksasa yang menghantam pinggang pemuda itu. Semburan suara siulan disertai angin puyuh yang kuat meledak di udara sekitar. Pemuda itu juga merasakan aura kuat di belakangnya. Ia segera membalik dan merentangkan tangannya seperti sayap burung. Kemudian, dia menghindari pukulan Zuowen dengan postur yang luar biasa. Bang. Tanah tempat pemuda itu berdiri tiba-tiba menyebar seperti jaring laba-laba, bahkan memperlihatkan tanah kuning di bawahnya. Ketika mereka melihat betapa menakutkannya pukulan Zuowen, terlepas dari apakah itu pelayan Liu Tao atau penjaga naga tersembunyi di sisi lain, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut karena terkejut. Kita harus tahu bahwa dasar pavilion naga tersembunyi terbuat dari lempengan batu kapur yang keras. Tanah seperti ini tidak bisa dihancurkan dan sulit dihancurkan. Seorang ahli realem keberanian ilahi yang normal mungkin tidak dapat memecahkan lempengan batu kapur bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun, Zuowen mampu menghancurkan puluhan lempengan batu kapur hanya dengan satu pukulan. Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan ahli realem Jeroan kuat mungkin tidak bisa melakukannya. Namun, ekspresi Zuowen sangat tenang. Saat ini, dia memiliki kekuatan empat naga di tubuhnya. Kekuatannya secara keseluruhan jauh melampaui ahli alam keberanian ilahi yang normal. Bahkan ahli realem Jeroan kuat mungkin tidak sekuat dia. Wajah pemuda itu sedikit pucat. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan memiliki kekuatan sebesar itu. Jika dia terkena pukulan itu, dia mungkin terluka parah. Pria parubaya yang menonton dengan dingin juga mengungkapkan sedikit keheranan. Dia jelas tidak berpikir bahwa Zuowen akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Kamu menghindar dengan cukup cepat. Saya hanya tidak tahu apakah Anda bisa menghindari serangan ini. Mengjilat bibirnya yang sedikit kering, mata Zuowen menjadi merah. Dorongan untuk membunuh tiba-tiba muncul di benak Zuowen. Bang! Fluktuasi besar muncul dari kaki Zuowen. Tiba-tiba, tulang Zuowen mulai retak. Kemudian, empat aura naga besar bersujud di kaki Zuowen. Dikelilingi oleh empat aura naga besar, Zuowen seperti dewa surgawi dengan aura meluap. Aura yang sangat kuat. Bagaimana aura seperti itu bisa muncul pada prajurit lapis baja Divine Valor Realm? Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Wajah aslinya yang pucat berubah pucat. Dia tidak berpikir bahwa master baru pavilion naga terselubung akan memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Benar saja, mereka yang bisa menjadi master pavilion naga terselubung semuanya sederhana. Pemuda itu sedikit menyesal telah memprovokasi Zuowen. Kecepatan orang ini terlalu cepat. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Sepertinya aku hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pemuda itu mengatupkan giginya dan segera melambaikan tangannya. Lalu, cahaya kuning pucat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pertahanan batu besi. Pemuda itu meraung. Kemudian, cahaya kuning pucat tiba-tiba membentuk perisai berbentuk oval di depannya. Di permukaan perisai, ada bekas bintik-bintik batu berwarna abu-abu putih. Zuo Lian Cheng sebenarnya terpaksa menggunakan keterampilan jiwa dari jiwa armornya. Sepertinya master baru pavilion naga terselubung itu tidak sederhana. Pria parubaya di atas kuda giyok darah melihat ke perisai di depan pemuda itu dan akhirnya mulai terlihat serius. Mengaum. Mengaum. Raungan naga besar menyusul. Kemudian, tinju Zuo Wen, disertai aura empat naga besar, menghantam perisai di depan pemuda itu dengan keras. Dengan suara retak, perisai yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu mulai retak. Pemuda itu mau tidak mau berlutut di bawah pengaruh kekuatan besar Zuo Wen. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan empat naganya tidak akan mampu menghancurkan perisai besar yang dipanggil oleh pemuda itu. Sepertinya, bayangan pedang, akhirnya berguna. Sudut mulut Zuo Wen sedikit melengkung. Kemudian, sambil berpikir, siluet pedang di dalam lautan kesadarannya segera mengeluarkan seruan pedang yang bergema. Setelah itu, sepuluh siluet pedang dengan kilatan dingin muncul di belakang Zuo Wen. Istirahatlah untukku. Dentang. Sepuluh bayangan pedang menusuk ke celah perisai di depannya. Dengan keras, retakan kecil di permukaan perisai tiba-tiba menyebar seperti jaring laba-laba yang padat. Kemudian, di depan mata semua orang, perisai itu hancur berkeping-keping. Pemuda itu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia ditangkap oleh penjaga naga terselubung di belakangnya. Pada saat ini, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong ke arah pemuda di tengah alun-alun untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, pesona pemuda itu terpatri dalam di benak setiap orang. Cuner memandangi sosok Zuawan yang tinggi dan tegap. Wajah halusnya penuh kebanggaan. Dia tahu tuan mudanya akhirnya berubah. Di sisi lain, mata Liu Tao bersinar. Meskipun dia melihat Zuawan mengalahkan instruktur di bidang seni bela diri dengan matanya sendiri, instruktur di bidang seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan wakil komandan paviliun naga terselubung. Tidak peduli apakah itu metode budidaya, keterampilan baju besi, atau kualitas jiwa baju besi, instruktur di bidang seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan wakil komandan paviliun naga terselubung. Sekarang, Zuawan benar-benar mengalahkan wakil komandan paviliun naga terselubung. Sekarang, Zuawan menjadi lebih misterius di mata Liu Tao. Pada saat yang sama, Liu Tao bahkan lebih menghormati Zuawan. Kamu adalah komandan paviliun naga terselubung, kan? Saya pikir Anda sedikit lebih kuat dari wakil komandan sampah itu. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Mata Zuawan merah padam saat dia berkata dengan dingin. Begitu kata-kata Zuawan keluar, mata semua orang langsung menatap komandan diam yang duduk di atas kuda giyok darah. Ketika pemuda itu mendengar Zuawan menyebutnya sampah, dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah dan langsung pingsan. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia menatap tajam ke arah pemuda agresif tidak jauh dari situ. Dia tertawa dan turun dari kudanya. Dia dengan hormat berlutut di depan Zuawan dan berkata, bawahan Zuawan memberi salam kepada Master Pavilion. Zuawan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria yang pada awalnya terlihat sangat provokatif akan begitu rela memujanya sebagai tuannya. Hal ini membuat Zuawan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Melihat pria parubaya berjanggut di depannya, Zuawan bisa merasakan aura yang membuatnya sangat tidak nyaman. Zuawan yakin kekuatan pria itu jauh lebih kuat daripada wakil komandan. Meskipun pria itu sangat hormat, Zuawan tidak tahu mengapa dia bisa merasakan sedikitpun kebencian dari mata dalam pria itu. Perasaan ini membuat Zuawan sedikit bingung, tetapi Zuawan mau tidak mau menganggapnya serius. Komandan pengawal naga terselubung ini agak aneh. Zuawan sedikit mengernyit dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Melihat pemimpin mereka juga membungkuk kepada Zuawan, 100 pengawal naga terselubung di belakang pria parubaya itu segera berlutut di depan Zuawan dan berteriak serempak bawahan memberi salam kepada Master Pavilion. Suara 100 orang itu sangat keras dan jelas. Dalam sekejap, alun-alun kosong dipenuhi gemah. Ekspresi Zuawan tenang. Dia tidak terlalu peduli dengan etiket pengawal naga terselubung. Namun, di belakang Zuawan, tangan Liu Tao sedikit gemetar. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Budidaya pengawal naga terselubung semuanya berada di alam keberanian ilahi. Salah satu dari mereka memiliki posisi di pengadilan luar yang tidak lebih lemah dari dia, manajer umum pengadilan luar. Belum lagi, ada juga komandan pengawal naga terselubung yang kuat, Zuohan Song. Dan sekelompok orang ini sebenarnya sedang berlutut di depannya. Meskipun mereka tidak berlutut padanya, Liu Tao masih terkejut melihat pemandangan ini. 18. Sejak Zuowen mengalahkan wakil komandan pengawal naga tersembunyi, Zuohan Cheng, dan bahkan komandan pengawal naga tersembunyi, Zuohan Song, mengambil inisiatif untuk menyerah. Semua anggota pengawal naga tersembunyi mengubah pendapat mereka tentang Zuohan. Banyak pengawal naga tersembunyi bahkan memandang Zuohan dengan sedikit rasa hormat. Begitu dia tiba di pavilion naga terselubung, Zuohan dengan berani dan tegas mulai mereformasi pavilion naga terselubung. Karena kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Zuohan sebelumnya, reformasi Zuohan tidak menemui banyak kendala. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, Zuohan benar-benar mendapatkan pijakan yang kokoh di pavilion naga tersembunyi. Ratusan orang di pavilion naga tersembunyi juga telah mengakui Zuohan sebagai master pavilion baru. Namun, Wakil Komandan Pengawal Naga Tersembunyi, Zuo Lian Cheng, sepertinya tidak mau menerima posisi Zuohan. Sikapnya terhadap Zuohan tidak hangat atau dingin. Adapun Liu Tao, dia memang diatur oleh Zuohan untuk menjadi pengurus pavilion naga tersembunyi. Hal ini membuat Liu Tao merasa tersanjung dan bahkan lebih setia serta menghormati Zuohan. Liu Tao tidak mengecewakan Zuohan dan mengatur seluruh urusan internal pavilion dengan tertib. Setelah Zuohan menjadi pemimpin pavilion di pavilion naga tersembunyi, dia telah mengakui Chun Er sebagai saudara perempuan angkatnya. Di masa depan, posisinya di pavilion hanya akan berada di bawahnya. Setelah mengatur semuanya, Zuohan memasuki ruang pelatihan pavilion naga tersembunyi dan mulai bermeditasi. Ini karena Zuohan dapat merasakan tinjun naga mengaum primordialnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Sekarang tinjun naga mengaum primordial Zuohan telah mencapai puncak alam empat mengaum naga, Zuohan tahu bahwa dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke alam lima mengaum naga. Pada saat itu, kekuatan bertarungnya akan meningkat satu level lagi. Di ruang pelatihan pavilion naga tersembunyi, mata Zuohan berkedip saat dia melihat ramuan merah cerah di tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Baru-baru ini, aku menemukan bahwa keinginan untuk membunuh di hatiku semakin kuat, seolah-olah ada kekuatan aneh yang mengendalikan pikiranku. Tampaknya itu memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan eliksir esensi darah. Zuohan melihat ramuan berwarna merah darah di tangannya dengan ekspresi bermartabat. Saat ini, Zuohan mengandalkan efek menantang surga dari blut esensi eliksir untuk menerobos lagi dan lagi. Hanya dalam tujuh hari, dia telah mencapai alam keberanian ilahi. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Namun, seiring dengan terobosan yang cepat, blut esensi eliksir juga mengandung kebencian terhadap almarhum. Ramuan esensi darah ini tidak hanya berisi budidaya dan jiwa armor almarhum, tetapi juga kebencian dari almarhum. Eliksir esensi darah ini. Kebencian ini tidak kuat, jadi Zuohan tidak mempedulikannya pada awalnya. Namun, setelah menelan banyak ramuan esensi darah, Zuohan menemukan bahwa kebencian pada ramuan esensi darah secara bertahap memengaruhi pikirannya. Efek ini dapat dilihat dalam banyak pertempuran Zuohan. Karena setiap kali Zuohan bertarung, matanya tanpa sadar berubah menjadi merah, dan niat membunuh di dalam hatinya tanpa sadar akan muncul ke permukaan. Benar saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ramuan esensi darah ini sepertinya menantang surga, namun nyatanya, memiliki banyak efek samping. Jika saya meminumnya dalam waktu lama, kebencian di dalam akan menumpuk. Dan pada akhirnya, aku mungkin dilahapnya dan menjadi mesin pembunuh. Zuohan mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Efek samping dari blut esensi eliksir memang membuat Zuohan sedikit tertekan. Namun, efek eliksir esensi darah yang menantang surga membuat Zuohan ngiler. Zuohan tidak sanggup menyerah begitu saja. Karena jiwa armor Kuali Giyok menyerap kekuatan aneh dari tablet jiwa kebangkitan, tampaknya ada lebih banyak resep ramuan di dalamnya. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk menyelesaikan kebencian di dalam. Sambil menghela nafas sedikit, Zuohan berkomunikasi dengan Jade Coldron Armor Soul di lautan kesadarannya. Kemudian, banyak informasi tiba-tiba muncul di benak Zuohan. Setelah menelusuri sedikit, Zuohan menemukan bahwa informasi dari Jade Coldron sebenarnya dibagi menjadi dua modul. Itu adalah resep ramuan tingkat fana dan resep ramuan tingkat manusia. Ada total 10 resep eliksir tingkat fana, dan puluhan resep eliksir tingkat manusia. Ramuan penguat tubuh yang membantu Zuohan pulih dari luka-lukanya ada di katalog resep ramuan tingkat fana. Selain itu, itu sebenarnya adalah ramuan tingkat terendah dalam resep ramuan tingkat fana. Karena struktur resep ramuan penguat tubuh sederhana, maka dapat langsung dibuat dengan menggunakan kekuatan jiwa Kuali Giok untuk menyerap Yuanki dari dunia luar. Sembilan jenis obat mujarab lainnya dalam struktur resep ramuan tingkat fana jauh lebih rumit. Kesembilan jenis ramuan ini membutuhkan bahan obat yang sesuai untuk disuling. Sedangkan untuk katalog resep ramuan tingkat manusia, bahkan lebih rumit lagi. Disebutkan bahwa jika seseorang ingin menyempurnakan resep ramuan tingkat manusia, seseorang harus mengolah jiwa api di dalam tubuh manusia. Jiwa api sebenarnya adalah jiwa api. Hanya ketika seseorang mengembangkan metode budidaya atribut api hingga tingkat yang mendalam barulah metode itu akan meninggalkan jejak yang dalam di tubuh manusia. Jejak ini sebenarnya adalah jiwa api. Tapi resep eliksir tingkat fana tidak begitu rumit. Selama ramuan obat disiapkan dan tubuh memiliki energi atribut api, maka seseorang dapat berhasil menyempurnakan resep ramuan tingkat fana. Jadi jika Zhuawan ingin menyempurnakan resep ramuan tingkat fana, maka dia harus mengembangkan metode budidaya atribut api. Karena Zhuawan baru saja menjadi murid inti, dia belum punya waktu untuk mengembangkan metode budidaya atribut api. Zhuawan tidak perlu memikirkan resep ramuan tingkat manusia sekarang. Bagaimanapun, resep ramuan tingkat manusia mengharuskan seseorang untuk menumbuhkan jiwa api di dalam tubuh. Namun resep ramuan tingkat fana tidak begitu rumit, jadi perhatian Zhuawan terutama terfokus pada sembilan jenis ramuan dalam katalog resep ramuan tingkat manusia. Setelah mencari dengan cermat, tatapan Zhuawan tiba-tiba tertuju pada dua jenis resep ramuan. Yang satu disebut pil pembersih roh, dan yang lainnya disebut pil peningkat ki. Pil pembersih roh, resep ramuan tingkat fana tingkat 5. Ini memiliki efek menjernihkan jiwa dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu jiwa. Bahan obat utama, buah kejelasan bening, bunga gajah yang, rumput bayangan abadi. Pil peningkat ki, resep ramuan tingkat fana tingkat 6. Ini dapat meningkatkan Yuan ki dalam tubuh, membuat upaya budidaya dua kali lipat dan setengah hasilnya. Bahan obat utama, bunga roh abadi, rumput pengumpul yin, inti kristal binatang asal kelas 1. Efek pil pembersih roh cukup untuk menahan kebencian di Laut Pengetahuan Zwawen. Jika dia memiliki pil pembersih roh, Zwawen tidak akan takut dengan kebencian pil esensi darah sama sekali. Ini adalah dua ramuan itu. Kedua ramuan ini tepat untuk diriku yang sekarang. Wajah Zwawen berseri-seri karena gembira. Sambil berpikir, Stilt Armor Soul yang awalnya berdiri di kedalaman Laut Pengetahuannya tiba-tiba melesat menuju Jade Coldron Armor Soul. Jiwa Armor Kuali Giyok memancarkan energi aneh, dan jiwa Armor Stilt langsung tersedot ke dalam Kuali Giyok di Laut Pengetahuannya. Dengan sedikit suara mendesis, Stilt Armor Soul langsung dipecah oleh energi aneh di Jade Coldron. Pada akhirnya, itu berubah menjadi dua informasi yang masuk ke Laut Pengetahuan Zwawen. Kedua informasi ini adalah isi spesifik dari pil pembersih roh dan pil peningkat ki. Stilt Armor Soul hanya kelas 3, dan potensi pengembangannya sangat terbatas. Oleh karena itu, Zwawen memutuskan untuk menghancurkan Stilt Armor Soul dan menukarnya dengan resep ramuan. Zwawen dapat dengan jelas merasakan proses penghancuran jiwa Armor Siluman oleh Kuali Giyok. Ada sedikit pemahaman di matanya. Zwawen pun akhirnya paham bahwa isi resep ramuan di Jade Coldron membutuhkan media untuk muncul di benaknya. Media ini secara alami adalah jiwa Armor yang unik di benua Armor Surgawi. Setelah menerima informasi yang dikirim oleh Jade Coldron, Zwawen juga sedikit membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Meskipun saya telah mengkonsumsi jenis jiwa pelindung di tubuh saya, saya telah memperoleh dua dance yang sangat berguna. Sekarang, saya harus pergi ke pavilion metode budidaya dan memilih metode budidaya atribut api. Hanya setelah berlatih metode budidaya atribut api dapat aku menyempurnakan dance. Ye Siwen berpikir. Memikirkan hal ini, mata Zwawen tiba-tiba memancarkan secercah cahaya. Dia kemudian berbalik dan bangkit, berjalan keluar dari ruang pelatihan. Tuan muda, tiga master pavilion dari pavilion teratai putih, pavilion naga hitam, dan pavilion pesona biru sedang menunggu Anda di ruang tamu. Apakah Anda ingin melihatnya? Begitu Zwawen keluar dari ruang pelatihan, dia bertemu Liu Tao, yang bergegas. Saat ini, Liu Tao mengenakan pakaian mewah dan terlihat sangat puas. Jelas sekali, setelah menjadi pengurus pavilion naga tersembunyi, kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Oh, tiga master pavilion ingin bertemu dengan saya. Zwawen segera berhenti ketika mendengar ini. Zwawen mengetahui bahwa pemimpin pavilion dari pavilion teratai putih adalah Zuo Sianger. Adapun pavilion naga hitam dan pavilion pesona biru, Zwawen belum pernah mendengarnya. Selain pemimpin pavilion dari pavilion teratai putih, apakah kamu tahu siapa dua pemimpin pavilion lainnya? Zwawen merenung sejenak dan bertanya dengan acuh tak acuh. Karena mereka mampu menjadi master pavilion, status mereka di pelataran dalam jelas tidak rendah. Zwawen diliputi keraguan tentang kunjungan ketiganya. Tuan mudah harus mengetahui pemimpin pavilion dari pavilion teratai putih. Dua master pavilion lainnya juga merupakan murid inti pelataran dalam. Pemimpin pavilion dari pavilion naga hitam disebut Zuo Tian, putra tertua dari guru kedua dari pavilion teratai putih. Keluarga Zuo, master pavilion dari pavilion pesona biru disebut Zuo Meizue, cucu dari seorang tetua keluarga. Tiga master pavilion adalah tiga murid inti terkuat di pelataran dalam. Status mereka sangat tinggi. Liu Tao sedikit membungku, tangannya sedikit gemetar. Tiga orang yang muncul di pavilion naga tersembunyi semuanya adalah tokoh berpengaruh di pelataran dalam. Biasanya, dia mungkin tidak dapat melihatnya meskipun dia menginginkannya. Tapi sekarang, dia melihat ketiganya sekaligus. Hal ini tentu saja menyebabkan jantung Liu Tao melonjak. Ketika Zuo Wen mendengar nama Zuo Tian, matanya langsung berubah suram. Zuo Tian adalah kakak laki-laki Zuo Wu, dan Zuo Wen mengetahuinya. Terakhir kali, dia mendengar dari Zuo Sianger bahwa Zuo Tian sedang mengasingkan diri, tetapi dia tidak menyangka dia akan keluar hanya dalam beberapa hari. Dan keluarnya Zuo Tian berarti kultifasi Zuo Tian kemungkinan besar telah berhasil. Budidaya Zuo Tian awalnya berada di puncak alam deteksi roh. Lalu, bukankah itu berarti dia telah mencapai ranah transformasi jiwa? Memikirkan hal ini, wajah Zuo Wen tiba-tiba menjadi serius. Meskipun dia memiliki kekuatan empat naga, dia masih berada di alam keberanian ilahi. Mampu melintasi alam dan melawan ahli alam viscera yang kuat sudah menjadi batasnya, belum lagi ahli alam transformasi jiwa yang berada tiga alam di bawahnya. Tuan Muda, apakah ada yang salah? Liu Tao dianggap sebagai rubah tua yang cerdik. Kemampuannya membaca ekspresi orang pun tidak lemah. Saat ini, melihat ekspresi jelek Zuo Wen, dia langsung bertanya dengan hati nurani yang bersalah. Zuo Tian adalah kakak laki-laki Zuo Wu. Terakhir kali, saya melumpuhkan Zuo Wu. Sebagai kakak laki-laki Zuo Wu, Zuo Tian pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kali ini, Zuo Tian datang ke pavilion naga tersembunyi dengan niat buruk. Zuo Wen berkata dengan tatapan muram. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mendengar bahwa master pavilion-pavilion naga hitam kejam dan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Terlebih lagi, budidayanya telah mencapai puncak alam pendeteksi roh. Tuan Muda, Anda, Liu Tao berbicara dengan sedikit kekhawatiran di matanya. 19. Di bawah pimpinan Liu Tao, mereka berdua dengan cepat tiba di ruang resepsi. Saat ini, ada tiga orang yang duduk di aula, satu pria dan dua wanita. Salah satu wanita itu adalah Zuo Xianger yang cantik dan anggun. Pada saat ini, Zuo Xianger sedang melihat sekeliling dengan bosan. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Wanita lainnya sedikit lebih tua dari Zuo Xianger. Dia berusia sekitar 18 tahun. Meskipun penampilannya sedikit lebih rendah daripada penampilan Zuo Xiang, sosoknya sangat seksi. Dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat, dan pinggang rampingnya memancarkan tekstur yang menggoda. Zuo Wen tahu bahwa wanita dengan sosok seksi di depannya seharusnya adalah master pavilion-pavilion persona biru, Zuo Makezue. Orang terakhir adalah seorang pemuda berpakaian biru dengan tatapan muram. Dia duduk tegak di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi matanya yang suram terkadang menunjukkan ekspresi garang. Zuo Wen menyipitkan matanya dan segera memusatkan perhatiannya pada pemuda berbaju biru itu. Dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam tubuh pemuda itu, yang pastinya melebihi energi Zuo Xianger dan Zuo Makezue. Jelas sekali bahwa kultivasi pemuda itu adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Zuo Wen, Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba melangkah ke aula. Masuknya Zuo Wen segera menarik perhatian tiga orang di aula. Mata indah Zuo Xianger menampakkan sedikit kegembiraan, sementara Zuo Makezue yang menggerahkan mengamati Zuo Wen dengan penuh minat. Adapun Zuo Tian, dia menatap dingin sosok Zuo Wen, matanya samar-samar mengandung kebencian. Zuo Wen, kamu benar-benar tidak buruk. Anda sebenarnya bisa menjadi pemilik pavilion naga tersembunyi. Anda harus tahu bahwa meskipun saya meminta pavilion ini kepada kakek, kakek tidak akan setuju apapun yang terjadi. Sekarang, semuanya milikmu. Zuo Xianger meletakkan tangannya di pinggul sambil mengerutkan bibir dan berkata dengan sedikit cemburu. Aku pernah mendengar bahwa adik Zuo Wen dilahirkan dengan jiwa tiga armor. Bakatnya benar-benar menakutkan. Bakatnya jauh lebih baik daripada orang yang memproklamirkan diri sebagai jenius nomor satu di keluarga Zuo. Zuo Makezue mengayunkan pinggang rampingnya saat dia dengan santai berjalan ke arah Zuo Wen. Mata bunga persiknya yang menawan memandang Zuo Wen dengan ekspresi aneh sebelum dia menutup mulutnya dan tertawa genit. Zuo Makezue, bagaimana apanya? Mata indah Zuo Xianger berubah menjadi pembunuh ketika dia mendengar itu. Zuo Wen sedikit terkejut. Kedua wanita di depannya jelas-jelas tidak berhubungan baik. Melihat kedua wanita itu hendak bertengkar, Zuo Wen merasa pusing. Dia dengan dingin berkata, jika kalian berdua memiliki konflik, jangan menimbulkan masalah di pavilion naga terselubungku. Jika tidak, jangan salahkan aku, Zuo Wen, karena tidak sopan. Sungguh ketidah sopanan yang baik, aku pernah mendengar bahwa pemimpin pavilion dari pavilion naga terselubung itu arogan dan lalim. Melihatnya hari ini, aku bertanya-tanya ketidah sopanan seperti apa yang diinginkan oleh pemimpin pavilion. Sebelum kedua wanita itu bisa menjawab, pemuda berpakaian biru yang duduk di sisi aula tiba-tiba berkata dengan dingin. Sepasang matanya yang tajam menatap Zuo Wen dengan tatapan menyeramkan. Begitu pemuda berpakaian biru itu membuka mulutnya, kedua wanita yang semula gayung bersambut itu tiba-tiba terdiam. Mereka berdua memandang pemuda berpakaian biru itu dengan rasa takut dan tiba-tiba terdiam di saat yang bersamaan. Saya adalah pemimpin pavilion dari pavilion naga terselubung. Apakah sombong jika saya menghalangi dua pembuat onar? Bukankah sombong jika kamu menggonggong seperti anjing di wilayahku? Zuo Wen membalas dengan sinis. Karena dia tahu bahwa pemuda berpakaian biru itu adalah kakak laki-laki Zuo Wu, Zuo Wen tidak berencana untuk memberinya wajah apapun. Bagaimanapun, dia telah menghancurkan dantian Zuo Wu. Keduanya sudah seperti api dan air, jadi Zuo Wen tidak berpura-pura bersikap sopan. Saat kata-kata Zuo Wen keluar, seluruh aula menjadi sunyi. Kedua wanita yang awalnya tidak menyukai satu sama lain memandang Zuo Wen dengan tidak percaya. Mereka jelas mengetahui kekuatan pemuda berpakaian biru di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa meskipun keduanya bekerja sama, mereka belum tentu cocok untuk pemuda berpakaian biru. Zuo Wen hanya berada di tahap keberanian ilahi dan juga merupakan master pavilion baru dari pavilion naga terselubung. Dia sebenarnya tidak memberikan wajah apapun kepada pemuda berpakaian biru itu. Zuo Wen, aku benar-benar tidak tahu apa hakmu untuk bersikap sombong. Apakah menurut Anda hanya karena Anda memiliki tiga jiwa pelindung dan sangat dihormati oleh guru, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di pelataran dalam? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Zuo Tian berdiri dengan cepat. Dia memandang Zuo Wen dengan ekspresi galak. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat muncul dari tubuh Zuo Tian. Zuo Wen berkata dengan nada mengejek, Apa yang kamu katakan kedengarannya bagus, tapi aku khawatir kamu datang ke sini hari ini untuk adikmu, Zuo. Anda jelas-jelas berada di sini karena dendam pribadi Anda, namun Anda membuatnya terdengar sangat bermartabat. He he, karena Anda sudah mengetahuinya, maka saya tidak akan bertele-tele. Saya datang ke sini hari ini untuk adik laki-laki saya, dan saya tidak akan mengganggu Anda. Selama kamu bisa melakukan tiga gerakanku, aku bisa mengabaikan dendam antara kamu dan adikku. Zuo Tian berkata dengan suara dingin. Mendengar kata-kata Zuo Tian, Liu Tao, yang berdiri dengan hormat di depan pintu, terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan Zuo Tian, dia setidaknya berada di puncak alam pendeteksi roh. Meskipun Liu Tao mengetahui banyak rahasia Zuo Wen, masih ada celah dua alam di antara keduanya. Apalagi ada beberapa dendam di antara keduanya. Zuo Tian pasti tidak akan menahan diri. Jika Zuo Wen gagal memblokir serangan Liu Tao, kemungkinan besar dia akan dipukuli sampai mati. Zuo Xiang, Er dan Zuo Meixue berdiri di sisi ola. Mata kedua wanita itu berbinar saat mereka melihat ke arah Zuo Wen dan Zuo Tian. Anehnya, mereka tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka memandang mereka berdua dengan penuh minat. Zuo Meixue, yang memiliki sosok berapi-api, mengungkapkan sedikit kegembiraan di matanya. Dia memandang Zuo Wen dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apakah Zuo Wen akan menyetujui permintaan Zuo Tian. Menurut pendapat Zuo Meixue, Zuo Wen, yang hanya berada di alam keberanian ilahi, pasti tidak akan mampu melakukan tiga gerakan kekuatan penuh Zuo Tian. Zuo Meixue bahkan berpikir bahwa Zuo Wen tidak akan mampu melakukan satu pun gerakan Zuo Tian. Begitu kultivasi seorang kultivator mencapai alam pendeteksi roh, mereka akan mengalami transformasi sejati. Tidak hanya energi roh di tubuh mereka menjadi lebih kuat, namun roh baju besi mereka juga akan berevolusi, meningkatkan kekuatan tubuh kultivator. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika sepuluh penggarap alam jeroan bekerja sama, mereka belum tentu bisa menandingi seorang penggarap alam pendeteksi roh. Namun, ketika Zuo Meixue melihat mata Zuo Wen yang tenang, sedikit keterkejutan muncul di mata indahnya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya masih bisa begitu tenang dalam situasi ini. Berpura-pura tenang, Zuo Meixue bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Zuo Wen, mungkinkah kamu tidak berani? Bukankah tadi kamu sangat arogan? Zuo Tian berkata dengan sedikit rasa jijik di wajahnya yang jahat. Zuo Wen merenung sejenak sebelum dengan acu-ta'acu berkata, mengapa saya tidak berani? Hanya saja keripik yang Anda tawarkan terlalu sedikit. Bagaimana dengan ini, jika saya tidak dapat mengambil tiga jurus Anda, maka hidup dan mati saya terserah Anda. Namun, jika saya dapat melakukan tiga gerakan Anda, maka Anda harus berlutut dan bersujud kepada saya tiga kali. Pada saat yang sama, Anda harus memberi saya 10.000 yuan. Bagaimana tentang itu? Yuan adalah mata uang umum di benua armor surgawi. 100 yuan cukup untuk dibelanjakan oleh keluarga biasa selama satu tahun penuh. 10.000 yuan adalah jumlah kekayaan yang tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa 10.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk Master Pavilion Zuo Tian di Pavilion Naga Hitam. Saat kata-kata Zuo Wen keluar, seluruh tempat menjadi sunyi sekali lagi. Bahkan Zuo Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Awalnya, beberapa orang yang hadir berpikir bahwa Zuo Wen sama sekali tidak akan menyetujui permintaan Zuo Tian yang tidak masuk akal. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Zuo Wen tidak hanya setuju, dia bahkan dengan sangat arogan meningkatkan taruhannya. Tatapan Zuo Sianger dan Zuo Meiksoe agak rumit ketika mereka melihat pemuda yang tenang di depan mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Zuo Wen bisa begitu percaya diri. Haha, kamu benar-benar sombong. Saya setuju dengan kondisi anda, tetapi menurut saya anda tidak memiliki peluang untuk menang. Zuo Tian berkata sambil tersenyum dingin. Tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Ayo pergi ke alun-alun di depan Pavilion Naga terselubung dulu. Zuo Wen tersenyum tipis dan meninggalkan ruang resepsi terlebih dahulu. Zuo Tian merenung sejenak, lalu mengikuti dari belakang dan terbang keluar. Sepertinya orang ini benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya Zuo Tian. Sepertinya bocah ini pasti sudah mati. Melihat keduanya pergi, Zuo Meiksoe menggelengkan kepalanya. Dia menatap punggung Zuo Wen dengan tatapan sedikit kecewa. Itu belum tentu benar. Orang ini, Zuo Wen, sangat aneh. Melihat betapa percaya dirinya dia saat ini, mungkin dia masih memiliki kartu truf yang kuat. Zuo Sianger melirik Zuo Meiksoe dan mendengus dingin. Sepertinya kamu sangat percaya pada bocah ini. Mengapa kita tidak bertaruh juga? Jika bocah ini dapat mengambil tiga gerakan Zuo Tian, maka saya kalah. Jika tidak, maka saya menang. Bagaimana dengan itu? Zuo Meiksoe menyilangkan tangannya dan memandang Zuo Siang, R. dengan provokatif. Apa taruhannya? Zuo Sianger agak ragu bertanya. Hei hei, taruhanku adalah cincin berlian, kristal pertahanan kelas 1. Zuo Meiksoe berkata sambil mengeluarkan kristal emas seukuran telapak tangan dari dadanya. Matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa sakit yang tidak terdeteksi. Jelas sekali, kristal di tangannya ini sangat berharga. Wajah cantik Zuo Siang tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka Zuo Meiksoe akan mengambil kristal sebagai taruhan. Ini benar-benar di luar dugaannya. Kristal adalah jenis kristal energi khusus. Kristal jenis ini mengandung kekuatan khusus yang dapat digunakan untuk pertahanan dan serangan. Bahkan memiliki beberapa kegunaan luar biasa lainnya. Terlebih lagi, kristal sangat langka di benua armor surgawi. Beberapa kristal bermutu tinggi bahkan dijual dengan harga setinggi langit di tempat-tempat tertentu. Jelas sekali betapa berharga dan langkanya kristal itu. Huff, ini adalah kristal serangan kelas 1, cakar kilin darah. Zuo Sianger juga mengeluarkan kristal seukuran telapak tangan, tapi warnanya merah darah. Melihat ekspresi sedihnya, sepertinya kristal ini juga sangat penting baginya. Melihat kristal berwarna merah darah di tangan Zuo Siang, mata indah Zuo Meikzue menunjukkan sedikit kegembiraan yang tak terdeteksi. Dia melirik ke arah Zuo Sianger dan berkata, Karena kita sudah mengeluarkan keripik kita, mari kita lihat bagaimana nasib Zuo Wen dan Zuo Tian. 20. Di Alun-Alun Pavilion Naga Tersembunyi, Zuo Wen dan Zuo Tian saling berhadapan dari kejauhan. Ada kerumunan besar berkumpul di sekitar Alun-Alun, dan kebanyakan dari mereka adalah penjaga naga tersembunyi dan pelayan pavilion naga tersembunyi. Sebagian kecil dari mereka adalah pejalan kaki yang tertarik dengan pemandangan yang semarak itu. Hanya dalam waktu seperempat jam, Alun-Alun yang awalnya luas itu dipenuhi orang. Ketika orang-orang ini mengetahui tentang pertaruhan antara Zuo Wen dan Zuo Tian, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Zuo Wen, karena penampilannya yang kuat di bidang latihan bela diri dan triple armor soul yang mengejutkan, dia telah menjadi orang paling populer di keluarga Zuo hanya dalam beberapa hari. Sekarang, dia telah menjadi master pavilion dari pavilion naga tersembunyi. Zuo Tian adalah pemimpin murid inti pelataran dalam. Entah itu statusnya atau budidayanya, dia jauh di atas murid inti lainnya. Dia bisa dikatakan sebagai penguasa di antara murid inti. Keduanya seperti bintang yang mempesona di Akademi Dalam. Saat ini, mereka sebenarnya sedang bersiap untuk bertarung. Meski hanya janji tiga jurus, namun tetap saja membuat cukup banyak wajah orang yang dipenuhi kegembiraan. Satu demi satu, mereka berhenti di lapangan terbuka dan menyaksikan dua sosok saling berhadapan di kejauhan. Di sudut alun-alun, Zuo Hanzong berjanggut dan Zuo Lian Cheng yang tampan berdiri berdampingan. Tatapan mereka serius saat melihat Zuo Tian dan Zuo Tian. Zuo Lian Cheng memandang ke arah Zuo Hanzong di sampingnya dan berkata, Kakak Hanzong, apakah menurutmu master pavilion dapat bertahan dalam tiga gerakan melawan master pavilion-pavilion naga hitam? Meskipun aku tidak mau mengakuinya, menurutku master pavilion tidak akan mampu bertahan dalam tiga gerakan melawan master pavilion-pavilion naga hitam. Budidaya master pavilion-pavilion naga hitam telah mencapai puncak alam pendeteksi roh. Bahkan master pavilion teratai putih peringkat kedua dan ketiga dan master pavilion blue cham pavilion mungkin bukan tandingan master pavilion-pavilion naga hitam. Bakat master pavilion kita luar biasa, dan dia juga memiliki jiwa tiga armor. Namun, budidayanya terlalu rendah, hanya di alam keberanian ilahi. Keduanya adalah dua alam yang terpisah. Bahkan jika itu hanya tiga gerakan, aku kupikir akan sulit bagi master pavilion untuk menerimanya. Zuo Hanzong menatap punggung Zuo Wen dengan tatapan yang rumit dan berbicara dengan nada yang aneh. Mendengar evaluasi Zuo Hanzong, Zuo Lian Cheng memperlihatkan ekspresi Sadenfrude. Jelas bahwa dia masih menyimpan dendam terhadap Zuo Tian karena telah mengalahkannya. Suara mendesing, suara mendesing. Dengan suara angin yang bertiup, dua sosok anggun tiba-tiba muncul di alun-alun. Mereka adalah Zuo Sianger dan Zuo Mei Sui yang tersenyum manis. Begitu kedua wanita itu memasuki alun-alun, mereka langsung menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bahkan para fanatik yang memperhatikan Zuo Wen dan Zuo Tian pun tertarik dengan sosok mempesona dan penampilan cantik kedua wanita tersebut. Itu, itu. Saya mendengar bahwa master pavilion dari pavilion naga terselubung hanya ada di alam keberanian ilahi. Saya tidak menyangka tiga master pavilion teratas di pelataran dalam akan berkumpul di sini. Bagaimana dia melakukannya? Masuknya Zuo Xiang, Er dan Zuo Mei Sui menyebabkan banyak diskusi di alun-alun. Namun, kedua wanita itu jelas sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, jadi mereka tidak mempedulikannya. Mereka diam-diam berjalan ke sudut alun-alun dan tidak mengatakan apapun. Namun, bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Zuo Xiang yang anggun dan cantik tiba-tiba datang ke sisi Zuo Wen dan membisikkan sesuatu kepadanya. Keduanya sangat dekat satu sama lain, hampir menempel satu sama lain. Penampilan Zuo Xiang adalah salah satu yang terbaik di seluruh klan Zuo, dan bahkan di kota Tengjia. Ada banyak pelamar dari klan Zuo dan kota Tengjia. Namun, kepribadian Zuo Xiang agak dingin, dan dia menolak semua pelamar ini, menyebabkan banyak dari mereka menghela nafas. Namun kini, Zuo Xiang yang memiliki temperamen dingin dan standar tinggi ternyata begitu dekat dengan pria asing. Keduanya terlihat sangat mesra. Tiba-tiba, semua orang di alun-alun memandang Zuo Wen dengan marah dan cemburu. Mereka tidak menyangka Dewi yang mereka kejar dengan keras akan memiliki hubungan yang begitu intim dengannya. Zuo Wen dengan jelas merasakan tatapan tidak ramah di sekitar alun-alun. Dia mengerutkan kening dan menatap gadis di depannya. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, silakan minggir. Zuo Xiang er terkejut. Dia tidak menyangka Zuo Wen akan bereaksi seperti itu. Sejak dia masih muda, dia selalu menjadi pusat perhatian. Kemanapun dia pergi, dia ditemani oleh pujian dan sanjungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga sangat percaya diri dengan penampilannya. Selama dia melambaikan tangannya, akan ada beberapa yang disebut talenta muda yang akan terus-menerus menyukainya. Kali ini, dia berinisiatif mendekati Zuo Wen karena pertaruhannya dengan Zuo Meikzue. Dia berharap Zuo Wen dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tiga gerakan dari Zuo Tian. Tapi dia tidak menyangka Zuo Xiang er akan bereaksi seperti itu. Hal ini membuat Zuo Xiang er, yang merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri, merasa sedikit tidak wajar. Huff! Zuo Wen, sebaiknya kamu bisa menahan tiga gerakan dari Zuo Tian. Aku bertaruh padamu. Jika kamu kalah, aku tidak akan melepaskanmu. Zuo Xiang er sangat marah hingga dia menginjak kakinya dan berkata sambil mendengus dingin. Zuo Wen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zuo Xiang er benar-benar akan bertaruh padanya. Siapapun dapat melihat perbedaan antara dia dan Zuo Tian, tetapi Zuo Xiang tetap memilihnya. Mungkinkah wanita ini begitu percaya padanya? Zuo Wen memandang Zuo Xiang er dengan penuh arti dan berkata, Jika saya menang, tentu saja saya akan menang. Sekarang setelah Anda mengatakan pendapat Anda, silakan minggir. Taruhan saya dengan Zuo Tian akan segera dimulai. Orang yang sombong. Anda sebaiknya berhati-hati. Jiwa pelindung Zuo Tian adalah tombak dewa angin. Jiwa armor ini berfokus pada serangan dan penetrasi. Ini sangat kuat setelah digunakan. Untungnya, dia gagal menerobos karena Zuo Wu dan masih berada di puncak alam pendeteksi roh. Jika dia menerobos ke alam transformasi jiwa, Anda tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jejak kehati-hatian muncul di mata indah Zuo Xiang. Dia menatap Zuo Wen dalam-dalam sebelum meninggalkan Alun-Alun. Zuo Wen, sepertinya keberuntunganmu dengan wanita cukup bagus. Bahkan Zuo Xiang er sangat dekat denganmu. Namun, tidak mungkin antara kamu dan Zuo Xiang, er karena siang, er adalah wanita yang aku, Zuo Tian, sukai. Anda akan menjadi mayat yang dingin. Ketika Zuo Tian melihat Zuo Xiang er berjalan begitu dekat dengan Zuo Wen, wajahnya menjadi semakin suram. Matanya yang galak ditutupi dengan pembuluh darah yang padat, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menyeramkan. Haha, saya menantikan untuk melihat Anda berlutut di depan saya dan bersujud, kata Zuo Wen, tidak mau kalah. Bodoh sekali. Zuo Tian meraung dan berubah menjadi bayangan. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Zuo Tian dan membentuk angin puyuh besar yang memenuhi Alun-Alun. Tinju Harimau Ganas Zuo Tian mengeluarkan raungan rendah, dan tinjunya segera mengikuti lintasan yang aneh saat mereka meluncur ke arah Zuo Wen. Hantu Harimau Ganas setinggi beberapa Zhang tiba-tiba mengembun di belakang Zuo Tian, dan dua cakar setajam silet tiba-tiba menyelimuti Zuo Wen. Tinju Harimau Yang Ganas Ini sebenarnya adalah keterampilan armor tingkat manusia tingkat rendah terbaik Zuo Tian, tinju Harimau Ganas. Saya tidak menyangka Zuo Tian akan menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Zuo Xiang Er mengerutkan alisnya saat dia menatap Zuo Wen dengan kekhawatiran di matanya yang indah. Adik Xiang Er, sepertinya cakar kilin darahmu akan berganti pemilik. Sudut mulut Zuo Mei Zue membentuk senyuman saat dia melihat ke arah Zuo Xiang Er dengan ekspresi sedikit puas diri. Huff, pertempuran baru saja dimulai. Anda membuat penilaian terlalu dini. Zuo Xiang Er menatap dingin ke arah Zuo Mei Zue yang berpuas diri dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, Harimau Ganas yang telah diubah oleh Zuo Tian hanya berjarak sepuluh langkah dari Zuo Wen. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Zuo Wen, Auman Naga tiba-tiba keluar dari tubuh Zuo Wen. Kemudian, empat aura draconik raksasa terbang keluar dari tubuh Zuo Wen dan menerkam Harimau yang datang tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan keras, cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba meledak di tengah alun-alun, menyebabkan semua orang tanpa sadar memblokir cahaya tersebut dengan tangan mereka. Ketika semua orang membuka mata, mereka terkejut melihat Zuo Tian, yang telah berubah menjadi Harimau Ganas, diikat rat oleh empat naga besar dan tidak dapat bergerak. Apa menurutmu hanya empat naga raksasa yang bisa menahan tinju Harimau Ganas milikku? Zuo Tian dengan dingin mendengus. Tinjunya tiba-tiba melambai dengan cepat, dan hantu Harimau yang semula terjerat tiba-tiba melepaskan diri. Kedua cakarnya yang tajam mencakar kepala naga itu dengan keras. Dengan suara berderak, kepala naga raksasa pertama hancur, dan perlahan menghilang. Wajah Zuo Wen berubah dan dia segera mengambil keputusan dan berteriak, meledak. Begitu kata-kata Zuo Wen keluar, tiga naga besar yang tersisa langsung menggeliat kesakitan. Kemudian, ketiga naga besar itu secara bersamaan membengkak dan dengan raungan yang melengking, mereka meledak satu demi satu. Fluktuasi energi yang sangat besar berubah menjadi gelombang udara dahsyat yang terus-menerus berhembus ke segala arah. Beberapa prajurit yang lebih lemah benar-benar terhempas oleh gelombang panas. Gambar Harimau ganas yang awalnya memamerkan kekuatan tak terkalahkannya sebenarnya mengaum dengan enggan di bawah ledakan tiga naga besar dan secara bertahap menghilang, memperlihatkan Zuo Tian yang sedikit menyedihkan. Di sisi lain, Zuo Wen memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Jelas sekali, ledakan naga yang sangat besar seharusnya menimbulkan banyak efek samping bagi Zuo Wen. Dia menangkapnya. Zuo Wen benar-benar menangkap tinju harimau ganas Zuo Tian. Pada saat ini, alun-alun itu sangat sepi. Tidak ada yang mengira bahwa Zuo Wen benar-benar mampu memblokir tinju harimau ganas Zuo Tian di saat-saat terakhir. Harus dikatakan bahwa ketika Zuo Tian menggunakan tinju harimau ganas, bahkan seorang kultifator alam pendeteksi roh tidak akan berani menerimanya begitu saja. Namun, Zuo Wen, yang hanya berada di alam keberanian ilahi, pada akhirnya dapat menerimanya. Pandangan semua orang terhadap Zuo Wen berangsur-angsur berubah. Mereka akhirnya mengerti mengapa kepala keluarga menyerahkan pengelolaan pavilion naga terselubung kepada pemuda ini. Pemuda ini terlalu abnormal. Dia hanya berada di alam keberanian ilahi, namun dia mampu memblokir serangan kekuatan penuh dari prajurit alam pendeteksi roh. Kekuatan mengerikan semacam ini menyebabkan banyak orang merasa merinding.